Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab 101-125, jangan lupa subscribe ya. Yuk gas ken lur, lur, lur. Ketuk tunggunya lama Cui Ziyuan dan kelompoknya berlutut di tanah, lutut mereka sangat kesakitan, tetapi tidak ada yang berani bangun, tunggu saja seperti ini. Setelah 20 menit, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Lin Tianhu bergegas masuk Tuan Harimau. Hou Chunlei bergegas menemuinya, ketika Cui Ziyuan dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, mereka melihat ke atas satu persatu. Ketika mata mereka tertuju pada Lin Tianhu, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Beberapa orang telah melihat Lin Tianhu, dan ketika mereka melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuh Lin Tianhu segera membuat mereka gemetar ketakutan. Lin Tianhu tidak memperhatikan Hou Chunlei, tetapi matanya langsung tertuju pada Chen Ping. Namun, Chen Ping mengedipkan mata kepada Lin Tianhu, dan Lin Tianhu tidak maju untuk mengenalinya. Wang Hanhan dan Sun Xiaomeng semuanya ada di sini, Jika mereka tahu bahwa Chen Ping mengenal Lin Tianhu, maka orang tua Chen Ping juga akan tahu. Lin Tianhu memandang Cui Ziyuan yang berlutut di tanah, lalu memalingkan wajahnya dengan dingin, menamparkan Hou Chunlei dengan keras dan berkata, Bagaimana aku memberitahumu? Bukankah aku menyuruhmu menunggu dengan jujur? Hou Chunlei ditampar dan langsung dibutakan, sementara Lin Tianhu berjongkok dan membantu Cui Ziyuan berdiri. Ini adalah disiplin saya yang buruk, mohon bersabar. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia memandang Hou Chunlei dan berkata, Apa yang terjadi hari ini? Hou Chunlei tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa menceritakan semuanya. Ketika dia mendengar bahwa bos Qian yang menyebabkannya, wajah Lin Tianhu menjadi dingin, dan dia melirik bos Qian yang masih membungkuk di tanah Tuan Harimau, aku. Bos Qian merasakan mata dingin Lin Tianhu, dan berdiri dengan gigi terkatuk, ingin menjelaskan, hancurkan anggota tubuhnya dan seret dia keluar, dia tidak akan diizinkan masuk ke dinasti KTV di masa depan. Lin Tianhu tidak mendengarkan penjelasan bos Qian, tetapi memerintahkan seseorang untuk mematahkan anggota tubuh bos Qian dan membuangnya, mendengarkan teriakan bos Qian, Cui Ziyuan dan yang lainnya ketakutan dan mengompol lagi, dan kebrutalan Lin Tianhu membuat mereka gemetar ketakutan. Semuanya, hari ini karena disiplinku yang lemah, semua konsumsimu gratis, semuanya, kembali dan terus bermain, aku mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa botol anggur yang baik. Lin Tianhu berkata sambil tersenyum, perubahan ekspresi Lin Tianhu yang tiba-tiba membuat Cui Ziyuan dan yang lainnya bingung, mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Lin Tianhu. Mereka berdiri di sana tercengang, dan tidak ada yang berani bergerak, kalau begitu kita akan berterima kasih kepada Lord Tiger atas kebaikannya. Melihat tidak ada yang berbicara atau bergerak, Chen Ping hanya bisa berbicara, seharusnya, seharusnya, disiplinku yang lemah dalam masalah ini hari ini. Lin Tianhu berkata dengan rendah hati Chen Ping menarik Wang Hanhan dan Sun Xiaomeng, yang masih terkejut, keluar dari kantor dan berjalan kembali ke kamar pribadi. Ketika Cui Ziyuan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berjalan kembali seperti mayat Tuan Harimau, orang-orang ini adalah terjebak. Tanpa menunggu Hou Chun Lei selesai berbicara, Lin Tianhu menamparkan wajah Hou Chun Lei itu lagi, Apakah kamu tahu siapa Chen Ping itu? Lin Tianhu bertanya dengan dingin kepada Hou Chun Lei setelah menyelesaikan pertarungan. Hou Chun Lei menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu, dia adalah master aula kami, bos langsung kami. Kata-kata Lin Tianhu tiba-tiba mengubah wajah Hou Chun Lei. Sebagai tangan kanan Lin Tianhu, aula Juyi adalah aula di bawah komando aula Tianlong. Hou Chun Lei mengetahuinya, dan Lin Tianhu juga mengatakan kepadanya bahwa ketua aula dari aula Tianlong telah muncul. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketua aula adalah Chen Ping hari ini. Karakter yang terlihat tidak mencolok, bahwa Feng Shihai dikalahkan olehnya. Hou Chun Lei bertanya dengan kaget, Bagaimana menurutmu, Lin Tianhu menatap Hou Chun Lei dengan dingin? Hari ini, jika kamu bisa bertahan, bakar saja dupa dan sembah sang Buddha, dan segera pesan untuk turun dan minum beberapa botol anggur lagi, dan kamu bisa mengantarkannya sendiri. Tapi ingat, ketua aula aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Aku tahu Tuan Harimau, Hou Chun Lei menggigil dan berbalik untuk membuat pengaturan pada saat ini, setelah Chen Ping dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, seluruh kamar pribadi menjadi sunyi senyap. Mata semua orang melebar, dan tidak ada yang bisa percaya bahwa orang dengan wajah rendah hati tadi adalah Lin Tianhu, kaisar bawah tanah yang terkenal di Hongcheng. Retak, Cui Ziyuan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai. Ini nyata, bukan mimpi, bagaimana ini mungkin? Cui Ziyuan tidak bisa mempercayainya. Apa yang baru saja terjadi itu benar, yang lain juga terpana, dan mata mereka kosong. Chen, Chen Ping, apakah kamu tahu itu Lin Tianhu? Sun Xiaomeng menatap Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. Penampilan Chen Ping barusan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan mengalahkan orang-orang Lin Tianhu. Tetapi Lin Tianhu tidak marah sama sekali ketika dia datang. Ketika Sun Xiaomeng mengajukan pertanyaan seperti itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar mengenal Lin Tianhu, apakah mereka masih memiliki buah yang baik? Anda harus tahu bahwa mereka mempermaukan Chen Ping sekarang. Aku tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping menggelengkan kepalanya, Sun Xiaomeng merasa sangat bingung, karena kamu tidak mengenal satu sama lain. Mengapa Lin Tianhu begitu sopan kepada kami? Begitu, pasti Lin Tianhu mengenal manajer Cui. Tidakkah dia melihat bahwa Lin Tianhu dengan sopan membantu manajer Cui terlebih dahulu? Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras, Ya, dia pasti mengenal manajer Cui. Saya juga menemukan bahwa Lin Tianhu tersenyum pada manajer Cui, karena Cui Ziyuan baru saja kehilangan muka. Orang-orang ini juga menyelamatkan hidup mereka sendiri. Sekarang setelah masalah selesai, tentu saja mereka akan menemukan cara untuk membantu Cui Ziyuan mendapatkan kembali wajahnya. Jika tidak, setelah bekerja, orang-orang ini tidak akan berpikir. Tentang itu lagi, Ziyuan, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu kenal Lin Tianhu? Sun Xiaomeng tercengang. Jika Cui Ziyuan benar-benar mengenal Lin Tianhu, dia tidak akan begitu ketakutan sehingga dia berlutut dan bahkan mengencingi celananya pada awalnya, yang jelas tidak terlihat seperti kepura-puran. Tetapi jika dia tidak mengenalnya, lalu mengapa Lin Tianhu membantu mengembalikan hutang luar negeri keluarganya? Dan baru saja, Lin Tianhu benar-benar membantu Cui Ziyuan secara pribadi, dan dia sering meminta maaf. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tidak hanya Sun Xiaomeng yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Alasan mengapa mereka memberi pujian pada Cui Ziyuan hanyalah untuk menjilat Cui Ziyuan. Melihat ini, Cui Ziyuan memutar matanya, dan kemudian berkata, Sejujurnya, saya belum pernah bertemu Lin Tianhu, tetapi saya punya teman yang mengatakan bahwa dia sangat akraf dengan Lin Tianhu, dan keduanya sering makan bersama. Mungkin temanku dia menyebutku di depan Lin Tianhu, atau melihat fotoku. Jadi Lin Tianhu langsung mengenaliku setelah melihatku. Sekarang Cui Ziyuan hanya bisa menjelaskannya seperti ini, kalau tidak, dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan dia berlutut dan kencing di celana. Setelah Cui Ziyuan menjelaskan ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan, tetapi meskipun masalah ini telabir lalu, orang-orang ini tidak berminat untuk bermain lagi. Lagi pula, mereka semua kencing di celana, dan mereka tidak bisa bermain dengan celana basah. Tepat ketika Cui Ziyuan ingin membawa seseorang pergi, Ho Chunlei tiba-tiba memimpin seseorang untuk membuka pintu kamar pribadi. Melihat Ho Chunlei datang, ekspresi Cui Ziyuan berubah ketakutan, dan semua orang mundur. Melihat ini, Ho Chunlei buru-buru menjelaskan, semuanya, ini salahku sekarang, dan aku tidak menanyakan alasannya. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, ada dua botol Louis ke-13 di sini, kamu dapat mencoba semuanya, jika kamu butuh apa-apa, Anda selalu dapat memanggil saya. Ho Chunlei tampak merendahkan dan menatap Chen Ping diam-diam, Chen Ping telah lama memperhatikan bahwa Ho Chunlei mengintipnya, jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan membiarkan Ho Chunlei keluar. Melihat Ho Chunlei berjalan kembali, bagian dalam kamar pribadi terbakar, Louis ke-13, ini anggur yang terkenal, ku dengar sebotol harganya 100 ribu yuan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa minum anggur yang begitu berharga sendirian, hebat, kita semua telah tenggelam dalam cahaya manajer Cui, kalau tidak, bagaimana kita bisa minum sebotol anggur 100 ribu yuan? Saya tidak berani minum anggur ini, satu teguk adalah gaji bulanan saya, semua orang berkumpul di sekitar Louis ke-13, dan mata mereka akan keluar. Bagaimanapun, orang-orang kelas pekerja ini tidak memiliki kesempatan ini hari ini, dan mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa minum anggur sebaik itu seumur hidup mereka. Pada saat ini, mata Cui Ziyuan juga sedikit merah, meskipun gajinya puluhan ribu sebulan, dia tidak berani minum sebotol anggur merah 100 ribu yuan, ini terlalu boros. Tapi Cui Ziyuan tidak bisa terlalu bersemangat, kalau tidak dia akan terlalu malu, oke, apa yang kamu lakukan di sekitar, semuanya terlihat tidak terlalu menjanjikan, bukan Louis ke-13, tidak ada keributan. Cui Ziyuan berkata dengan ekspresi berpura-pura, aku akan ikut minum temanku, dan sering minum anggur jenis ini, termasuk Remy Martin, semuanya. Cui Ziyuan berpura-pura kuat sekarang, dan hanya bisa mengandalkan temannya yang tidak beralasan. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kaya untuk minum Louis ke-13 secara teratur. Manager Cui, bisnis apa yang dilakukan temanmu, dia terlalu kaya, kan, dia memiliki banyak wajah, dan dia benar-benar mengenal Lin Tianhu, seseorang bertanya pada Cui Ziyuan. Ah, temanku, temanku adalah, Cui Ziyuan tergagap, ini adalah teman yang dia buat, bagaimana dia bisa mengatakan semuanya sekaligus teman saya dalam perdagangan impor dan ekspor dan sering pergi ke luar negeri. Tiba-tiba mata Cui Ziyuan berbinar dan menjelaskan, akibatnya, orang-orang ini ingin melihat teman-teman Cui Ziyuan, tetapi saya khawatir mereka tidak dapat melihatnya dengan mudah, lagi pula, mereka sering berada di luar negeri. Setelah semua orang mendengarnya, mereka memuji Cui Ziyuan untuk sementara waktu, dan meniup Cui Ziyuan ke langit, membuka Louis ke-13, Cui Ziyuan menuangkan segelas kecil sendirian, tetapi tidak ada Chen Ping. Baru saja Chen Ping memelototi dirinya sendiri dan terkejut, Cui Ziyuan tidak memintanya untuk menyelesaikan akun, bagaimana mungkin dia membiarkan Chen Ping minum anggur yang sangat enak, satu teguk bernilai ribuan dolar. Chen Ping tidak peduli, melihat sekelompok pria besar dengan selangkangan basah, ketika mereka membujuk dengan anggur bersama, Chen Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Han Han, sudah larut, ayo kembali, Chen Ping berkata kepada Wang Han Han. Wang Han Han melihat waktu, lalu mengangguk, Chen Ping mengikuti Wang Han Han, dan Cui Ziyuan tidak peduli, bagaimanapun juga, Chen Ping berlebihan di sini. Xiaomeng, jangan bermain terlambat, atau Paman Sun akan terburu-buru. Sebelum pergi, Chen Ping memberitahu Sun Xiaomeng. Sun Xiaomeng tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan dan berkata, apakah itu kendali Anda? Apakah Anda ayah saya, ibu saya, atau penatua saya, jam berapa saya ingin bermain, anjing itu ikut campur dengan pikus Chen Ping, sebaiknya kamu mengirim pacarmu pulang. Pacarku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Banyak pekerjaan, Cui Ziyuan mendengus dingin pada Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, dia telah mengingatkan Sun Xiaomeng, karena Sun Xiaomeng tidak ingin pergi, Chen Ping tidak peduli. Setelah Chen Ping dan Wang Han Han kembali ke rumah, Wang Changfeng masih menunggu Wang Han Han di halaman komunitas, melihat Wang Han Han kembali dengan Chen Ping. Wang Changfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, Han Han, kamu pergi dengan saudaramu Chen Ping untuk bermain, dan jangan katakan sepatah kata pun padaku. Aku khawatir tentang itu untuk apa-apa. Bibi Wang, saya menelpon Han Han untuk menghadiri pesta rekan kerja bersama. Besok saya akan membawa Han Han ke perusahaan kami untuk wawancara. Chen Ping buru-buru menjelaskan kepada Wang Changfeng, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku dapat yakin tentang apa yang kamu lakukan dengan Han Han. Bahkan jika kalian berdua menghabiskan malam di luar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Bibi Wang. Wang Changfeng menatap Chen Ping Dao dengan makna yang dalam di matanya. Ini membuat Chen Ping sedikit malu, dan Wang Changfeng berani mengatakannya, Bu, apa yang kamu bicarakan, Wang Han Han tersipu dan buru-buru menyeret Wang Changfeng pergi. Setelah mengambil dua langkah, Wang Han Han tidak lupa untuk melihat kembali ke Chen Ping. Setelah kejadian hari ini, cinta Wang Han Han untuk Chen Ping telah meningkat banyak. Pagi selanjutnya, Chen Ping dan Wang Han Han pergi ke perusahaan bersama, tetapi sudah waktunya untuk bekerja. Tetapi tidak ada yang datang. Chen Ping dan Wang Han Han menunggu lebih dari setengah jam sebelum melihat karyawan datang satu demi satu. Satu persatu matanya gelap, dan sepertinya dia bermain terlalu larut tadi malam, jadi dia tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Cui Ziyuan itu, dia menunggu sampai setelah jam sepuluh sebelum menguap. Begitu dia duduk di kantor, dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Jam berapa sekarang? Apakah ini caramu bekerja? Chen Ping mendorong pintu dan berjalan ke kantor, dan bertanya pada Cui Ziyuan. Perusahaan ini milik Su Yuki, jadi ini miliknya? Tentu saja, Chen Ping tidak senang jika orang-orang ini terlambat bekerja. Cui Ziyuan tertegun sejenak, dan kemudian meledak marah. Chen Ping, apa kamu? Jangan lupa bahwa aku manajernya. Kamu benar-benar merawatku dan tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri. Hmm, tepat ketika Cui Ziyuan berteriak, Sun Xiaomeng berjalan bersama Wang Hanhan, apa yang kamu lakukan? Marah pagi-pagi, Chen Ping ini tidak tahu seberapa tinggi langit, dan itu lelucon bahwa aku terlambat. Cui Ziyuan mengangkat sudut mulutnya. Chen Ping, tugasmu hari ini adalah mengangkat sepertiga dari milikmu. Akun group, jika Anda tidak datang, kerja lembur sendiri di malam hari. Cui Ziyuan menggunakan posisinya untuk menamparkan wajah Chen Ping dan memberitahu Chen Ping betapa kuatnya dia. Chen Ping tersenyum dingin, berbalik dan berjalan keluar, belum lagi sepertiga dari akun, Chen Ping ingin membayar semua hutang, dia tidak suka orang lain berhutang uang padanya. Ketika Chen Ping keluar, Sun Xiaomeng meminta Cui Ziyuan untuk menjalani prosedur orientasi untuk Wang Hanhan, dan juga menugaskan Wang Hanhan ke grupnya sendiri. Dapat dilihat bahwa Sun Xiaomeng sangat menyukai Wang Hanhan. Sebenarnya, orang-orang Sun Xiaomeng tidak terlalu buruk, tetapi mereka memiliki sedikit temperamen seorang wanita muda, dan beberapa memandang rendah orang lain. Tetapi dari sikap Sun Xiaomeng terhadap Wang Hanhan, dapat dilihat bahwa Sun Xiaomeng tidak buruk. Setelah Cui Ziyuan berurusan dengan entry Wang Hanhan, dia tertidur di kursi kantor, mereka bermain sampai dini hari tadi malam, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka mencuci celana basah mereka dan tidur sangat larut. Saat Cui Ziyuan sedang tidur, Xing Jun, bos perusahaan, mendorong pintu dan masuk. Melihat Cui Ziyuan tidur, alis Xing Jun sedikit berkerut, apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki kantor? Cui Ziyuan, yang sedang tidur, terbangun oleh suara pintu terbuka, dan sebelum membuka matanya, dia meraung sedikit sedih, di Departemen Penjualan, dia adalah Kaisar, jadi jangan takut pada apapun. Setelah Cui Ziyuan selesai berbicara, melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dia membuka matanya dan melihat Xing Jun menatapnya, sangat ketakutan sehingga Cui Ziyuan langsung jatuh dari kursi. Xing, Presiden Xing, kamu, kenapa kamu di sini? Cui Ziyuan tampak panik, Xing Jun jarang datang ke Departemen Penjualan, saya tidak tahu mengapa dia datang tiba-tiba hari ini. Xing Jun hanya memelototi Cui Ziyuan tanpa memarahinya, tetapi melihat orang-orang yang bekerja di luar melalui jendela kantor, tetapi mata Xing Jun hanya tertuju pada Chen Ping. Pada saat ini, Wang Hanhan memiliki sesuatu untuk mencari Chen Ping, dan dia mengikuti Chen Ping lebih dekat, dia tampak sangat akrab. Xing Jun mengerutkan kening dan berkata, Manager Cui, siapa gadis ini? Cui Ziyuan melihat dengan cepat dan menemukan bahwa Xing Jun sedang berbicara tentang Wang Hanhan, dan buru-buru berkata, Tuan Xing, pacar Chen Ping saat ini, Wang Hanhan, baru saja bergabung dengan pekerjaan hari ini. Pacar Chen Ping, Xing Jun terkejut, melihat ekspresi Xing Jun, Cui Ziyuan terkejut dan mengangguk perlahan, ya, itu pacarnya, segera, seringai muncul di wajah terkejut Xing Jun, cari kesempatan untuk mengambil beberapa foto intim mereka berdua, tetapi ambil secara diam-diam dan kirimkan kepada saya. Mengerti, Cui Ziyuan mengangguk, Xing Jun pergi dengan gembira, sementara Cui Ziyuan tercengang, dia tidak tahu kapan Xing Jun memiliki hobi seperti itu. Saudara Chen, orang yang berhutang uang paling banyak dalam kelompok kami adalah Bos Meng ini, dia berhutang hampir satu juta, dan dia berhutang selama dua tahun. Beberapa penjual telah pergi untuk memintanya, tetapi tidak ada yang datang. Saya mendengar bahwa beberapa tenaga penjualan bahkan dipukuli, Zhang Tong Jian duduk di stasiun kerja, menunjuk kesekumpulan tunggakan di komputer dan berkata, Chen Ping melihat waktu, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu gunakan dia untuk operasi, ayo pergi dan minta sekarang, jika kita ingin kembali, itu tidak akan mempengaruhi makanan. Ayo pergi, Zhang Tong Jian bertanya dengan heran, Tentu saja, kalau tidak, berapa banyak orang yang akan pergi, Chen Ping tercengang, kakak Chen. Zhang Tong Jian ketakutan, wajahnya penuh keraguan, kakak Chen, saya mendengar bahwa Bos Meng dulunya adalah seorang sosialis, ada beberapa orang, hanya kita berdua, kita pasti akan dipukuli, berapa banyak penjual yang dipukuli, saya mendengar bahwa ada seorang wanita penjual yang pergi ke sana, dan dia mendapatkan perut yang besar. Apakah kamu takut? Chen Ping memandang Zhang Tong Jian dan bertanya dengan serius, aku, Zhang Tong Jian tidak tahu bagaimana menjawab, dia benar-benar takut. Dengan pelanggan seperti ini, siapa yang tidak takut, inilah yang kamu lakukan. Jika kamu takut, jangan lakukan, ada hal-hal yang belum kamu coba, kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung mencetak informasi Bos Meng dan berjalan keluar kakak Chen Ping, melihat Chen Ping pergi, Wang Han Han mengejarnya. Dia tahu bahwa Cui Ziyuan telah memberi Chen Ping tugas, pada saat ini, Chen Ping pasti akan meminta akun, jadi Wang Han Han berencana untuk membantu Chen Ping memintanya. Temperamen Chen Ping sedikit impulsif, dan Wang Han Han takut dia akan bertentangan dengan orang lain. Apakah kamu akan meminta akun? Wang Han Han menyusul Chen Ping dan bertanya. Ya, Chen Ping menganggup. Aku akan melihatnya. Wang Han Han mengambil informasi di tangan Chen Ping dan melihatnya, keduanya sangat dekat satu sama lain, seolah saling berpelukan, terlihat sangat ambigu. Melihat ini, Cui Ziyuan di kantor buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya ke Xing Jun, saudara Chen Ping, saya khawatir ini adalah akun mati. Sudah dua tahun dan saya belum membayarnya kembali, ini akan memakan waktu berkali-kali. Melihat informasi itu, Wang Han Han sedikit mengernyit, ini adalah jumlah terbesar, tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus mencobanya. Chen Ping tersenyum sedikit, Yah, aku akan menemanimu, Wang Han Han menganggup. Aku akan pergi sendiri, kamu tidak perlu menemaniku. Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Amarahmu terlalu tidak sabar, jadi biarkan aku menemanimu. Bagaimanapun, kami para wanita memiliki keuntungan dalam mendapatkan akun. Saat Wang Han Han mengatakan itu, dia menarik lengan Chen Ping dan berjalan keluar. Setelah melihat ini, Cui Ziyuan segera mencuri beberapa foto lagi dan menyerahkannya kepada Xing Jun lagi. Tepat setelah Chen Ping mengikuti Wang Han Han keluar dari perusahaan, Zhang Tong Jian juga berlari keluar dan menyusul Chen Ping, Saudara Chen, kami adalah kelompok. Saya tidak bisa melihat Anda mengambil risiko sendiri. Jika itu masalah besar, saya akan dipukuli, saya akan pergi juga. Zhang Tong Jian ingin mengerti, jadi dia mengejarnya, melihat Zhang Tong Jian pergi bersamanya. Wajah Chen Ping menunjukkan sentuhan lega, dia menepuk bau Zhang Tong Jian dan berkata, Jangan khawatir, denganku, kamu tidak akan dipukuli. Zhang Tong Jian hanya tersenyum tak berdaya, dia memutuskan untuk pergi dengan Chen Ping, hanya untuk mempertahankan pekerjaannya, dia dan Chen Ping berada di kelompok yang sama. Jika Chen Ping pergi sendiri, Zhang Tong Jian takut yang di atas akan tahu dan dia akan tahu. Dipecat, segera, Chen Ping dan yang lainnya menemukan perusahaan Bos Meng sesuai dengan alamat informasi, perusahaan itu tidak besar, hanya dua lantai, dan papan nama di pintu sudah sangat tua. Perusahaan ini tidak akan kuning, kan? Apakah masih ada orang di dalamnya? Wang Han Han melihat tanda di pintu dan berkata dengan cemas, jika perusahaan bangkrut dan orang-orang kabur, akunnya mati. Masuk dan lihat, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia masuk lebih dulu, segera setelah saya masuk ke perusahaan, saya mendengar suara teriakan dan minuman, dan asapnya masih ada, dan orang-orang yang tersedak sedikit terengah-engah. Di lobi perusahaan, tujuh atau delapan pria bertelanjang dada dengan tato sedang merokok dan bermain kartu, semuanya dengan mata merah. Melihat adegan ini, Zhang Tong Jian langsung menyesalinya, dan dengan lembut menarik lengan baju Chen Ping, kakak Chen, mengapa kita tidak kembali lagi lain hari? Wajah Wang Han Han juga sedikit jelek, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti perusahaan, tetapi lebih seperti sarang bandit. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertemu bos sebelum pergi? Chen Ping berkata tidak setuju. Pada saat ini, seseorang menemukan Chen Ping dan mereka bertiga, jadi dia bangkit dan berjalan, apa yang kalian bertiga lakukan? Kami dari perusahaan Kimia Harian Sinyu, datang untuk mencari bos Meng. Chen Ping berkata dengan ringan, apakah kamu ingin akun? Ketika pria itu mendengarnya, dia segera tahu apa yang dimaksud Chen Ping dan yang lainnya, dan sedikit mengernyit, kakak Meng tidak ada di sini, cepatlah dan jangan ganggu kartu remi kita. Setelah berbicara, pria itu akan kembali dan melanjutkan bermain kartu, tetapi hanya setelah mengambil dua langkah, seorang gadis dengan gaun mempesona dan riasan tebal turun dari lantai dua. Gadis itu tidak terlalu tua, tetapi dia mengenakan ruj dan bubuk vulgar kepolosan seorang gadis, Liang Shi, saudara Meng membiarkan mereka naik. Gadis itu berkata kepada pria besar yang baru saja menghentikan Chen Ping dan yang lainnya, pria besar itu menganggup, kalian naik, setelah berbicara, pria besar itu pergi bermain kartu tanpa melihat ke belakang, sementara gadis itu melirik Wang Han Han dan berkata, ikutlah denganggu. Chen Ping dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas, Zhang Tong Jian gemetar ketakutan, dan hampir jatuh dari tangga, pada saat ini, di sebuah kantor di lantai dua, Bos Meng memegang cerutu dengan kakinya di atas meja, menyenandungkan lagu kecil dengan santai. Segera, gadis itu membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kantor, dan Bos Meng masih memegang cerutu, tetapi matanya selalu tertuju pada Wang Han Han, hatiku hujan. Bos Meng bertanya dengan acuh tak acuh, ya, Chen Ping menganggup, aku berhutang uang padamu, aku sudah menyiapkannya. Bos Meng mengedipkan mata, dan gadis yang baru saja membawa Chen Ping dan yang lainnya segera membuka berangkas di sampingnya. Saya melihat uang kertas ditempatkan dengan rapi di dalamnya, lebih dari satu juta, melihat bahwa Bos Meng sangat menyegarkan, Zhang Tong Jian dan Wang Han Han langsung menjadi bersemangat, mereka tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar, dan bahwa Bos Meng tidak memiliki hutang, tetapi juga memanggil seseorang yang menginginkannya. Hanya mulut Chen Ping yang sedikit terangkat, dia tahu bahwa Bos Meng tidak bisa memberikan uang dengan mudah, Benar saja, setelah mengungkapkan uang kertas itu, Bos Meng meletakkan kakinya dari meja, menatap uang Han Han dengan mata perak, dan berkata, Saya tidak suka berurusan dengan pria, Anda bisa jika Anda menginginkan uang, wanita ini tetap, Anda dua keluar, saya berjanji untuk membayar tunggakan Anda. Ketika uang Han Han mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Chen Ping, melihat ekspresi ketakutan uang Han Han, Bos Meng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajar untuk melunasi hutang, siapapun yang menginginkannya, Anda harus memberikannya, Chen Ping berkata dengan dingin, Benarkah, Bos Meng memandang Chen Ping seperti orang bodoh, apakah kamu baru di sini? Bukankah rekanmu memberitahumu konsekuensi datang kepadaku untuk meminta akun? Aku sudah memberitahumu, tapi aku tidak percaya, jadi aku ingin mencoba. Chen Ping menganggup, Hu, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku bertemu yang seperti itu, karena kamu ingin mencobanya, maka aku akan memenuhimu. Dengan mengatakan itu, Bos Meng mengayunkan pukulan ke hidung Chen Ping, Wang Han Han berada di belakang Chen Ping, melihat Bos Meng bergerak, dia menarik Chen Ping dengan gugup, ingin menarik Chen Ping agar tidak dipukul oleh Bos Meng, sementara itu Zhang Tong Jian buru-buru mundur dua langkah, karena takut memukul dirinya sendiri. Tapi Wang Han Han tidak bisa menarik Chen Ping, Chen Ping menatap Bos Meng dengan mencibir, tepat ketika tinju Bos Meng mencapai Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba menembak dan langsung meraih tinju Bos Meng, diikuti oleh ledakan tulang suara retak. Bos Meng hanya merasa tinjunya dijepit oleh catok, dan kemudian rasa sakit yang parah menyerang, membuat Bos Meng menjerit ketika gadis yang membawa Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, dia menoleh dan berlari keluar, itu jelas disebut seseorang. Tong Jian, kamu dan Han Han akan mendapatkan uangnya, kamu tidak ingin lagi, tetapi kamu tidak ingin berhutang kepada kami kurang dari satu sen. Chen Ping mengendalikan Bos Na Meng dan berkata kepada Zhang Tong Jian. Zhang Tong Jian terlalu takut untuk bergerak untuk waktu yang lama, tetapi Wang Han Han melirik Chen Ping dan buru-buru berjalan ke berangkas untuk mulai mengambil uang. Segera, lebih dari satu juta diisi ke dalam tas, dan Wang Han Han berkata kepada Chen Ping dengan cemas, kakak Chen Ping, uangnya ada di tangan, ayo pergi. Begitu Wang Han Han selesai berbicara, semburan langkah kaki yang berisik datang, dan tujuh atau delapan pria bertato di bawah sudah bergegas dan langsung memblokir pintu. Nak, biarkan kakak Meng pergi dengan cepat, berani melakukan sesuatu pada kakak Meng. Kamu sedang mencari kematian. Ketika Liang Xi melihat bahwa Chen Ping sedang mengendalikan Bos Meng, dia berteriak keras. Singkirkan orang-orangmu, Chen Ping tidak memperhatikan Liang Xi itu, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan, dan tangan Bos Meng membuat suara retak lagi. Bos Meng berkeringat deras karena kesakitan saat ini. Meskipun matanya penuh amarah, dia tidak punya pilihan selain berteriak keras. Minggir, sangat terbuka, menghindar, Chen Ping berkata kepada Zhang Tong Jian dan Wang Han Han, kalian berdua ambil uang itu kembali ke perusahaan. Kakak Chen Ping, kamu, maukah kamu ikut dengan kami? Wang Han Han bertanya-tanya, kamu pergi dulu, aku akan kembali nanti, kata Chen Ping. Wang Han Han memandang Chen Ping dengan cemas, tetapi Zhang Tong Jian menariknya langsung dan berkata, ayo cepat, tinggal di sini juga menyebabkan masalah bagi saudara Chen. Zhang Tong Jian mengambil Wang Han Han dan berlari keluar, tetapi setelah kehabisan perusahaan, Wang Han Han memberi Zhang Tong Jian uang dan memintanya untuk membawanya kembali ke perusahaan. Sementara dia menunggu di seberang jalan, dan Chen Ping yang tidak menonton keluar, dia khawatir. Setelah Zhang Tong Jian dan Wang Han Han pergi, Chen Ping melepaskan bos nameng, bos meng, yang dibebaskan, langsung marah, wah, aku harus membunuhmu hari ini. Chen Ping mengabaikannya, tetapi melihat cerutu besar di atas meja, mengambil satu dan menciumnya dengan lembut, cerutu yang bagus, sayang sekali. Setelah selesai berbicara, Chen Ping menyalakan satu, mengambil napas ringan, dan perlahan menghembuskan kepulan asap, ekspresi Chen Ping tampaknya menikmati dirinya sendiri. Melihat ketidakpedulian Chen Ping dan ekspresi mabuk di wajahnya, semua orang menjadi gila, nak, kamu menyakiti kakak Meng, aku ingin hidupmu hari ini. Seperti yang dikatakan Liang Xi, dia meninju Chen Ping dengan pukulan, pukulannya sangat kuat, dan ada sedikit suara pecah, jelas, Liang Xi ini adalah seorang pelatih. Di hadapan pukulan Liang Xi, Chen Ping masih tampak tidak peduli, mengisap rokok lagi, dan kemudian meludahkannya ke Liang Xi yang sedang bergegas. Liang Xi, yang awalnya sangat cepat dan datang dengan pukulan, ditembak oleh Chen Ping dengan kepulan asap, seluruh orang tampaknya tidak dapat bergerak, dan tiba-tiba berhenti bergerak, dan tinju itu hanya beberapa sentimeter dari Chen. Ping, Pada saat ini, semua orang melihatnya dengan tidak percaya, dan di mata semua orang dengan tidak percaya, Chen Ping menendang keluar dan menendang Liang Xi langsung, dan tubuh besar itu terbang langsung keluar dari kantor, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ryoko, ekspresi Bos Meng berubah, dan dia buru-buru berlari untuk memeriksa. Anda harus tahu bahwa Liang Xi ini adalah pemain terbaik di sini, dan telah berlatih sanda selama lebih dari 10 tahun. Ketika Bos Meng berlari ke Liang Xi, dia tercengang, hanya untuk melihat bahwa dada Liang Xi cekung, darah mengalir dari mulutnya, matanya terbuka lebar, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak tahu apakah dia mati atau tidak. Hidup bunuh dia, bunuh dia untukku. Bos Meng marah, dia tidak pernah diganggu seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia akan mencabik-cabik Chen Ping. Setelah mendapatkan pesanan, orang-orang yang tersisa bergegas menuju Chen Ping bersama, mereka tidak percaya. Tidak peduli berapa banyak Chen Ping bisa bertarung, di ruang kecil ini, dia masih bisa mengalahkan kelompok mereka. Kematian pengadilan, Chen Ping mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergegas ke kerumunan seperti angin puyuh. Kecepatan Chen Ping sangat cepat, dan orang-orang itu tidak bisa melihat bayangan Chen Ping sama sekali, dan mereka tersungkur ke tanah satu demi satu. Hanya dalam beberapa detik, lantai kantor penuh dengan orang-orang yang berduka, meskipun Chen Ping tidak membunuh mereka, dia juga mematahkan tangan dan kakinya dan menderita luka serius. Kali ini, Bos Meng tercengang, dan gadis di sampingnya bahkan lebih pucat, bahkan lebih pucat dari bubuk. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dengan begitu banyak orangnya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria yang tampaknya lemah. Kata siapa kamu berhutang uang? Kamu berhutang uang padaku. Aku benci orang yang paling berhutang uang padaku. Chen Ping berjalan menuju Bos Nameng dengan seringai di wajahnya. Kamu, siapa kamu? Aku berhutang uang senior Riuwa. Apakah kamu bukan karyawan senior Riuwa? Bos Meng menatap Chen Ping dengan panik dan bertanya. Tentu saja, senior Riuwa adalah perusahaan keluarga su tertua, Su Yuki, dan Su Yuki adalah wanitaku. Jadi, bukankah kamu berhutang uang padaku? Chen Ping berkata dengan senyum main-main. Wanitamu, Bos Meng tampak bingung, tetapi kemudian pupilnya mulai membesar, dan matanya menunjukkan kepanikan. Kamu. Kamu itu, Bos Meng membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada akhirnya dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan mengeluarkan suaranya. Bos Meng ini juga telah terlibat dalam tahu. Meskipun kualifikasinya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam perjamuan yang diadakan oleh Gu Wentian, dia tahu banyak informasi. Tentu saja, dia telah mendengar tentang Chen Ping, tetapi dia belum pernah ke sana sama sekali. Pikirkan tentang itu, orang yang mengalahkan Feng Shihai, yang bahkan Gu Wentian dan Lin Tianhu hormati, ternyata adalah pemuda biasa-biasa saja di depannya. Bos Meng tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Bos Meng tidak bisa menahannya, dan berlutut langsung di depan Chen Ping. Tuan Chen, saya tidak punya mata, saya mohon Tuan Chen untuk menyelamatkan hidup saya. Bos Meng dengan putus asa bersujud dan memohon belas kasihan, jika Chen Ping hanyalah pacar Su Yuqi, dia tidak akan terlalu takut. Lagi pula, jika dia berani berhutang uang keluarga Su, dia tidak akan takut pada keluarga Su. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, itu hanya keluarga bisnis, bercampur di bawah tanah, jangan takut sama sekali, tapi Chen Ping bukan hanya pacar Su Yuqi yang diakui, tetapi juga tamu Lin Tianhu dan Gu Wentian. Ini bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Melihat penampilan Bos Meng, Chen Ping mencibir dan berjalan langsung melewati Bos Meng. Chen Ping berjalan kembali, dan Bos Meng merosot ke tanah, di bawahnya, dia sudah basah. Ketika Chen Ping berjalan ke jalan dan hendak naik taksi kembali ke perusahaan, dia tiba-tiba melihat Wang Han Han berlari dari seberang jalan kakak Chen Ping. Melihat Chen Ping keluar, Wang Han Han berlari ke arah Chen Ping dengan penuh semangat. Ketika Chen Ping melihat bahwa Wang Han Han belum pergi, dan masih menunggunya, dia langsung tergerak. Tetapi tepat ketika Wang Han Han sedang menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang. Melihat ini, Wang Han Han sangat ketakutan sehingga dia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu. Ketika pengemudi melihat seseorang bergegas ke jalan, dia menginjak rem dengan putus asa, suara pengereman yang keras dan asap dari gesekan ban membuat seluruh suasana langsung tegang. Melihat ini, Chen Ping, dengan keberuntungan di dantiannya, bergegas keluar sekaligus, langsung menghalangi Wang Han Han, tangannya dengan kuat menahan mobil yang melaju kencang. Segera, mobil berhenti, dan Wang Han Han masih berdiri tercengang, matanya penuh teror. Han Han, tidak apa-apa. Chen Ping membawa Wang Han Han dan berjalan di seberang jalan. Buta, bagaimana caramu berjalan? pengemudi itu menurunkan kaca jendela dan mengumpat dengan keras, rupanya membuatnya takut juga. Setelah Chen Ping menarik Wang Han Han pergi, pengemudi keluar dari mobil dan melihat ke mobilnya. Ketika dia melihat sepasang telapak tangan yang dalam di depan mobil, pengemudi sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan buru-buru masuk ke mobil dan lari. Han Han, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Chen Ping bertanya dengan prihatin. Pada saat ini, Wang Han Han telah pulih, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tidak ditabrak mobil. Melihat Chen Ping bertanya pada dirinya sendiri, Wang Han Han buru-buru berkata, Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku menunggumu di luar, saudaraku. Chen Ping, apakah kamu baik-baik saja? Wang Han Han menatap Chen Ping dengan prihatin. Tidak apa-apa, orang-orang itu hanya menggertak yang lembut dan takut yang keras, ayo kembali. Chen Ping menghentikan taksi dan mengikuti Wang Han Han menuju perusahaan, pada saat ini, di Departemen Penjualan Perusahaan, sekelompok penjual duduk dan mendiskusikan buku dengan suara rendah. Lalu Chen Ping sangat berani, sehingga dia berani pergi ke Bos Meng untuk meminta akun. Dia tidak tahu bahwa orang yang meminta akun sebelumnya dipukuli. Tidak. Mengapa Wang Han Han mengikuti? Bos Meng itu sangat sensual. Dia ingin tidur ketika dia melihat seorang gadis cantik, pranguniaga yang meminta akun terakhir kali di perusahaan kami meninggalkan pekerjaannya setelah mendapatkan akun kembali. Saya mendengar bahwa dia hamil nanti, sekarang, itu milik Bos Meng, mari kita tunggu dan lihat. Chen Ping pasti akan kembali dengan wajah memar setelah beberapa saat. Orang-orang ini berbisik tentang buku itu, sementara Sun Xiao Meng sedikit mengernyit, dan beberapa khawatir tentang Wang Han Han. Dia tidak khawatir tentang Chen Ping, bahkan jika Chen Ping cacat, dia tidak khawatir, tetapi Wang Han Han adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki urusan personalia. Akan sangat disayangkan jika ini dirusak oleh Bos Meng. Sekarang Sun Xiao Meng sedikit menyesal, dan dia telah menghentikan Wang Han Han dan mencegahnya pergi dengan Chen Ping. Ini bahkan tidak setelah bekerja, apa yang kamu bicarakan ketika kamu tidak bekerja, apakah kamu ingin memotong gajimu? Pada saat ini, Cui Ziyuan keluar dari kantor dan berteriak pada sekelompok penjual. Ketika semua orang melihat ini, mereka buru-buru kembali ke tempat kerja mereka. Pada saat ini, seorang penjual berkata kepada Cui Ziyuan, manajer Cui, Chen Ping telah membawa seseorang untuk meminta akun dari Bos Meng. Ketika Cui Ziyuan mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan segera berkata dengan ekspresi Xia dan Freude, orang ini, untuk mengekspresikan dirinya, bahkan menginginkan hidupnya, jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, aku akan menguras toilet. Air, begitu Cui Ziyuan selesai berbicara, Zhang Tong Jian kembali dengan wajah berkeringat dan kantong plastik hitam di tangannya, melihat kembalinya Zhang Tong Jian, Sun Xiaomeng buru-buru bertanya, Tong Jian, di mana Han Han? Zhang Tong Jian mengambil air di atas meja dan meminum botol itu dalam satu tarikan napas, lalu dia menarik napas dan menjelaskan semuanya satu per satu. Ketika semua orang mendengar bahwa ada satu juta tunggakan yang harus dikembalikan ke dalam tas, mereka semua terkejut, kemudian Cui Ziyuan bahkan merobek tasnya, dan uang kertas putih berserakan di lantai. Kali ini, wajah Cui Ziyuan menjadi sangat jelek, dia tidak berpikir bahwa Chen Ping benar-benar meminta uang kembali, dia hanya mengatakan bahwa jika Chen Ping bisa meminta uang kembali, dia minum air toilet. Han Han, gadis ini terlalu tergila-gila, dan aku tidak tahu apa yang baik tentang Chen Ping. Ketika Wang Lan Lan mendengar bahwa uang Han Han benar-benar tinggal dan menunggu Chen Ping, dia segera berkata sedikit bingung. Sun Xiaomeng juga sedikit khawatir tentang uang Han Han. Adapun hidup dan mati Chen Ping, tidak ada yang peduli. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada uang Han Han, Chen Ping kembali dengan uang Han Han. Melihat tubuh Chen Ping utuh, semua orang terkejut, Chen Ping, kamu tidak dipukuli. Cui Ziyuan bertanya dengan aneh, wajar saja untuk melunasi hutang, mengapa mereka memukuli saya? Ini hampir seperti saya mengalahkan mereka. Chen Ping berkata dengan senyum dingin, dan Sun Xiaomeng berjalan ke arah uang Han Han. Han Han, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat buruk, jangan berkencan dengannya di masa depan. Saudari Xiaomeng, aku baik-baik saja. Wang Han Han tersenyum, Chen Ping, karena kamu dapat meminta akun begitu banyak, maka hutang perusahaan akan diserahkan kepadamu di masa depan. Kamu hanya bertanggung jawab untuk meminta akun pada saat ini. Cui Ziyuan menyerahkan semua tunggakan seluruh departemen penjualan kepada Chen Ping. Chen Ping tidak menolak, bahkan jika Cui Ziyuan tidak memberikannya, Chen Ping harus datang. Semua itu adalah uangnya, melihat bahwa Chen Ping tidak menolak. Cui Ziyuan sedikit terkejut, tetapi hatinya sangat senang. Jika semua tunggakan ini dapat dibayar, komisinya sebagai manajer penjualan pasti sangat diperlukan. Pada siang hari, sebuah restoran barat dekat Sinyu Daily Chemical Company, di posisi dekat jendela, Xing Jun sedang menunggu seseorang dengan gembira. Segera, Su Yuki berjalan ke restoran barat dengan tas di punggungnya. Melihat ini, Xing Jun buru-buru bangkit dan melambai. Yuki, ini, Su Yuki berjalan dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan duduk di seberang Xing Jun. Ada apa denganku? Yuki, aku hanya merasa sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku ingin mengajakmu makan malam. Xing Jun berkata dengan menyanjung, jika tidak ada yang salah, aku pergi. Kata Su Yuki, dia akan bangun sesuatu. Sesuatu, melihat ini, Xing Jun buru-buru menghentikan Su Yuki. Yuki, kamu tahu apa yang aku pikirkan tentangmu, aku tidak pernah menyukai gadis lain selama bertahun-tahun, bisakah kamu? Tidak. Sebelum Xing Jun selesai berbicara, Su Yuki menyela langsung. Xing Jun, saya harap Anda bisa mengerti siapa Anda. Anda hanya manajer yang disewa oleh keluarga Su saya. Saya selalu bisa Anda dapat dihapus dan diganti. Kamu sebaiknya fokus pada pekerjaanmu. Jangan menghabiskan waktu untukku. Wajah Su Yuki dingin, dan nada bicaranya juga dingin, yang membuat wajah Xing Jun sedikit berubah. Maksudmu aku tidak layak untukmu? Xing Jun bertanya. Bagaimana menurutmu? Su Yuki bertanya balik. Xing Jun tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Ya, saya tidak layak bagi Anda, status saya rendah. Tetapi mengapa Anda lebih suka menemukan tahanan yang telah dipenjara daripada memberi saya kesempatan? Saya jarang lebih baik dari itu. Tahanan? Xing Jun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Melihat Xing Jun mengatakan ini, Su Yuki mengerutkan kening, Siapa yang saya cari? Saya tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Apakah kamu tahu siapa Chen Ping itu? Bukan hanya dia seorang tahanan reformasi melalui kerja, dia juga seorang pria yang peduli dengan hatinya, dia sudah punya pacar, kamu tahu? Kamu ditipu olehnya, Xing Jun berkata, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan kepada Su Yuki foto-foto Chen Ping dan Wang Hanhan bersama. Su Yuki melihat foto itu, wajahnya menjadi semakin jelek, dan pada akhirnya seluruh alisnya dipelintir. Melihat ekspresi Su Yuki, Xing Jun diam-diam senang di dalam hatinya, dan segera menabrak kereta api saat sedang panas. Gadis ini bernama Wang Hanhan, dia adalah pacar Chen Ping, mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan keduanya masih kecil. Kekasih, sekarang mereka berdua bekerja di perusahaan Sinyu, dan ini pekerjaan yang ditemukan Chen Ping untuk Wang Hanhan ini. Su Yuki tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam melihat dua orang di foto itu. Yuki, aku tulus padamu, aku tidak akan pernah menipumu. Apa yang dimiliki Chen Ping ini? Bagaimana dia bisa lebih baik dariku? Xing Jun terus mengungkapkan hatinya. Terkunci, tepat ketika Xing Jun selesai berbicara, Su Yuki tiba-tiba menamparkan wajahnya. Tamparan ini langsung membutakan Xing Jun, menatap Su Yuki dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Su Yuki memukulnya. Xing Jun, apakah kamu berani takut pada Chen Ping? Apakah kamu pikir aku akan menerimamu? Kamu salah? Sangat salah, saya percaya bahwa Chen Ping tidak akan menipu saya, dan Anda tidak perlu memberitahu saya ini. Foto, apa? Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana Chen Ping lebih baik darimu? Aku dapat memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak sebagus salah satu jari kelingkingnya. Setelah Su Yuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi dengan tas di punggungnya. Xing Jun menyentuh wajahnya yang memerah, dan ada cahaya menakutkan di matanya. Su Yuki, kamu memaksaku, kamu memaksaku. Xing Jun mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, setelah Su Yuki keluar dari restoran barat, alisnya berkerut lagi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia percaya pada Chen Ping dan tidak peduli sama sekali, tetapi ketika dia melihat penampilan intim Chen Ping dengan Wang Hanhan, dia akan meledak. Wanita adalah hewan yang sangat pencemburu. Bagaimana dia bisa melihat suaminya dan wanita lain begitu dekat dan acuh tak acuh? Mengambil ponselnya, Su Yuki menelpon Chen Ping secara langsung. Su Yuki telah mencari bahan obat selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak pernah menghubungi Chen Ping, tetapi dia tidak ingin pria ini merahasiakan wanita lain di belakangnya. Punggungnya, pada saat ini, Chen Ping sedang makan siang dengan Wang Hanhan dan Sun Xiaomeng. Karena istirahat makan siangnya singkat, dia hanya bisa makan di warung dekat perusahaan. Melihat Su Yuki memanggilnya, Chen Ping buru-buru bangkit dan menjawab telepon, di mana kamu, Su Yuki bertanya langsung, Aku, aku di rumah, Chen Ping tidak ingin Su Yuki tahu tentang pekerjaannya di perusahaannya, dan Chen Ping tidak bekerja lama. Setelah dia mengumpulkan bahan obat, menemukan penaroh, dan menyembuhkan mata ibunya, Chen Ping tidak akan bekerja lagi, dia harus memfokuskan energinya pada kultifasi. Jika tidak, tanggal 15 Juli semakin dekat, dan jika Chen Ping tidak dapat mencapai kekuatannya, tidak ada cara untuk pergi ke Pulau Wuming. Di rumah, Su Yuki menekan amarah di hatinya, oke, tetap di rumah, setelah berbicara, Su Yuki menutup telepon secara langsung, Chen Ping merasa tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa kembali makan lagi. Tidak lama setelah pergi bekerja di sore hari, Chen Ping sedang memilah-milah tagihan, dia berencana untuk mengirimkannya ke Lin Tianhu dan membiarkan Lin Tianhu menanganinya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa ditangani Lin Tianhu, dia akan maju, jika dia datang ke depan secara pribadi, itu akan membuang-buang waktu. Tetapi ketika Chen Ping sedang memilah-milah dokumen, tiba-tiba ada keributan di Departemen Penjualan, dan kemudian sekelompok orang melihat ke arah kantor dan berbisik tentang buku itu satu persatu. Chen Ping sedikit penasaran, jadi dia bertanya pada Sun Xiaomeng, apa yang terjadi? Sun Xiaomeng melirik Chen Ping, dan berkata dengan dingin, kembalilah bekerja keras. Direktur Su baru saja datang, tetapi dia tidak punya waktu untuk datang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Departemen Penjualan kami kali ini, dan sekarang dia di kantor. Anda memiliki sedikit penglihatan, tetapi jangan menyinggung Su Dong, Anda terlibat dalam diri saya. Su Dong, Chen Ping sedikit mengernyit, apakah Su Yuqi ada di sini? Ketika Chen Ping mengucapkan sepatah katapun, semua orang segera berbalik untuk melihatnya, dan Sun Xiaomeng bahkan menatap, kamu ingin mati. Bisakah kamu memanggil nama Su Dong juga? Apakah kamu tidak menyakitiku? Yang lain juga mengikuti Chen Ping untuk menjauhkan diri, karena takut apa yang dikatakan Chen Ping akan menyinggung Su Yuqi dan melibatkan mereka semua. Kakak Chen Ping, kembali bekerja. Jangan bicara omong kosong, Wang Hanhan membawa Chen Ping kembali bekerja. Pada saat ini di kantor Cui Ziyuan, Cui Ziyuan, yang telah minum di siang hari, memejamkan mata, dan akan menyipitkan mata sebentar, mendengar pintu kantor dan tidak membuka matanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa kecuali orang-orang di Departemen Penjualan, tidak ada yang akan datang kepadanya, dan satu-satunya orang yang berani masuk tanpa mengetuk pintu adalah Sun Xiaomeng. Jika yang lain tidak berani mengetuk pintu, mereka pasti akan dihukum. Xiaomeng, kamu datang tepat waktu, datang dan tekan kepalaku, kepalaku sedikit sakit. Cui Ziyuan menutup matanya dan berkata, Su Yuqi memandang Cui Ziyuan dengan sedikit kesuraman di wajahnya, apakah kamu memintaku untuk menekan kepalamu? Begitu Su Yuqi selesai berbicara, Cui Ziyuan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Su Yuqi berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi muram, ekspresi Cui Ziyuan langsung berubah. Bang, ketakutan, Cui Ziyuan bangun dengan tergesa-gesa, karena dia terlalu bingung, dia jatuh langsung ke tanah, menahan rasa sakit yang parah. Cui Ziyuan bangkit dan berjalan di depan Su Yuqi dengan wajah rendah hati. Su Dong, kamu. Bagaimana kamu datang? Jika saya tidak datang, apakah Anda ingin mengubah tempat ini menjadi klub? Su Yuqi berkata dengan dingin, tidak, tidak, saya tidak berani. Saya tidak berani, saya mohon maaf kepada Su Dong, Cui Ziyuan sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya berulang kali, dan hampir berlutut. Su Yuqi tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan ke meja. Melihat ini, Cui Ziyuan buru-buru menarik kursi untuk Su Yuqi. Setelah Su Yuqi duduk, dia berkata kepada Cui Ziyuan, pergi dan panggil Chen Ping. Chen, Chen Ping, Cui Ziyuan tercengang, dia tidak mengerti bagaimana Su Yuqi tahu tentang Chen Ping, apa yang harus dilakukan dengan Chen Ping. Apa, kamu tidak mendengarku? Su Yuqi mengerutkan kening, Oh, aku akan segera pergi. Cui Ziyuan sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar. Ketika orang-orang di Departemen Penjualan melihat Cui Ziyuan keluar, mereka buru-buru bubar, dan kembali ke tempat kerja mereka untuk berpura-pura sibuk, tetapi mata mereka terus menatap Cui Ziyuan. Mereka ingin tahu bahwa Su Yuqi tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan sesuatu. Apa, saya melihat Cui Ziyuan berjalan ke stasiun Chen Ping dan berkata kepada Chen Ping, Chen Ping, Su Dong mencarimu. Setelah kamu pergi, jangan bicara omong kosong. Chen Ping bangkit dan berjalan menuju kantor. Dia tahu bahwa Su Yuqi pasti datang untuk menemukannya, jadi itu tidak mengejutkan. Apa yang Su Dong cari untuk Chen Ping ini, benar-benar aneh. Apakah Su Dong mengenal Chen Ping ini? Mengapa dia mencarinya begitu dia datang? Mungkinkah karena Chen Ping meminta bos Meng untuk berhutang, dan Su Dong datang kepadanya karena ini? Ayo, tarik ke bawah, manajer Cui belum melaporkan masalah ini ke akun. Bagaimana mungkin Direktur Su tahu? Semua orang berbisik, bertanya-tanya mengapa Su Yuqi mencari Chen Ping. Han Han, apakah kamu tahu jika Chen Ping mengenal Su Dong? Kalau tidak, mengapa Su Dong menemukannya? Sun Xiaomeng bertanya pada Wang Han Han dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Wang Han Han dan Chen Ping sudah saling kenal sejak lama. Mungkin Wang Han Han tahu sesuatu tentang Chen Ping, tetapi Wang Han Han menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, tetapi sudah lama sejak saudara Chen Ping keluar dari penjara, jadi dia mungkin tidak mengenal pria besar seperti Su Dong. Sun Xiaomeng benar ketika dia memikirkannya. Chen Ping telah dipenjara selama tiga tahun. Bagaimana dia bisa mengenal Su Yuqi, nona tertua dari keluarga Su? Saya harap orang ini tidak berbicara omong kosong ketika dia melihat Su Dong. Itu akan menyakiti kita semua. Sun Xiaomeng berkata dengan cemas. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Chen Ping tidak dapat diandalkan. Kakak Chen Ping tidak akan bicara omong kosong. Wang Han Han sangat nyaman dengan Chen Ping. Di kantor saat ini, Chen Ping mendorong pintu terbuka sedikit dengan malu dan masuk. Melihat Su Yuqi duduk di kursi, Chen Ping menyeringai, Bukankah kamu bilang kamu ada di rumah? Su Yuqi bertanya dengan wajah dingin, Ah, aku di rumah, aku menganggap perusahaan sebagai rumahku sekarang. Chen Ping memutar matanya dan berkata, Siapa Wang Han Han? Su Yuqi bertanya langsung pada intinya, Aku bilang dia adikku, Apakah kamu percaya? Chen Ping memandang Su Yuqi dan bertanya balik. Su Yuqi mencibir, Apakah kamu pikir aku percaya? Chen Ping tersenyum canggung, Dan hanya bisa menceritakan hubungannya dengan Wang Han Han satu persatu, Aku dan Han Han baru bertetangga selama bertahun-tahun, Bukan hubungan seperti yang kamu bayangkan. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Ping, Su Yuqi sangat lega, Sebenarnya dia masih mempercayai Chen Ping, Tetapi dia hanya ingin mendengar Chen Ping mengatakannya sendiri. Aku membayangkan apa hubunganmu, Apa hubungan cintamu, Itu bukan urusanku. Memanjakan diri, Su Yuqi memutar matanya, Tapi dia sudah bahagia di dalam. Chen Ping juga melihat bahwa Su Yuqi tidak lagi marah, Jadi dia bertanya, Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Bagaimana kamu tahu tentang Wang Han Han? Chen Ping sedikit penasaran, Bagaimana Su Yuqi tahu bahwa dia datang untuk bekerja di perusahaan? Bagaimanapun, Chen Ping hanyalah karyawan biasa, Tidak mungkin setelah bergabung dengan perusahaan, Informasi itu akan diteruskan ke Ketua Dewan, Su Yuqi. Jangan khawatir tentang itu, Su Yuqi berdiri. Jika Anda ingin pergi bekerja, Beritahu saya secara langsung, Saya akan memberi Anda posisi manajer umum perusahaan. Apa yang Anda lakukan sebagai tenaga penjualan, Dan selain itu, Kamu tidak kekurangan uang. Saya bukan manajer umum, Dan saya tidak punya waktu untuk mengatur. Saya hanya datang bekerja untuk berurusan dengan orang tua saya. Jika tidak, Mereka akan selalu mengkhawatirkan saya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, Dan saya tidak bisa tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Chen Ping melambaikan tangannya dengan cepat, Dia tidak ingin dirantai ke perusahaan. Ngomong-ngomong, Kenapa paman dan bibi tidak tinggal di vila Panlongwan? Bukankah lingkungan di sana sangat bagus? Su Yuqi ingat bahwa orang tua Chen Ping bersikeras untuk meninggalkan vila, Jadi dia bertanya dengan tidak jelas. Aku juga tidak tahu, Chen Ping menggelengkan kepalanya, Dan sekarang Chen Ping tidak tahu mengapa orang tuanya harus meninggalkan Panlongbei, Dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Tapi saya merasa seperti seseorang mengatakan sesuatu kepada orang tua saya, Dan itulah mengapa mereka pergi. Begitu suara Chen Ping jatuh, Su Yuqi tiba-tiba mengerti, Aku tahu, itu pasti orang itu Sing Jun, Itu terlalu berlebihan. Dia pikir, Aku akan bisa menyukainya, Dia terlalu jahat. Sing Jun, Chen Ping terkejut. Apakah ini manajer umum? Chen Ping sekarang akhirnya mengerti mengapa Sing Jun tiba-tiba muncul saat wawancara Dan meninggalkan dirinya sendiri. Ternyata dia tahu tentang dirinya dan hubungannya dengan Su Yuqi. Ya, ini dia, Orang ini telah mengejarku selama bertahun-tahun, Tapi aku tidak bisa membencinya. Mata Su Yuqi penuh dengan penghinaan ketika dia menyebut Sing Jun, Dan kemudian melanjutkan, Jika tidak, Aku akan mengikutiku. Paman dan Bibi ketika saya punya waktu, Jelaskan, Bagaimanapun, Teluk Panlong memiliki lingkungan yang baik dan cocok untuk pensiun, Lupakan saja, Orang tuaku baik-baik saja sekarang, Dan ada beberapa tetangga lama untuk diajak mengobrol, Mari kita bicarakan nanti. Chen Ping bermaksud membicarakannya nanti. Su Yuqi menganggup, Dan hendak pergi dengan tas di punggungnya. Dia hanya berjalan ke pintu, Tetapi tiba-tiba berbalik dan berkata, Jika seseorang menggertak Anda, Jangan malu untuk memberitahu saya, Jika tidak bekerja, Saya akan memecat Sing Jun itu. Apakah menurutmu seseorang bisa menggertakku? Chen Ping tersenyum ringan, Su Yuqi juga tersenyum, Membuka pintu dan pergi. Chen Ping bahkan mengalahkan Feng Shihai, Dengan keterampilan yang begitu baik, Tentu saja tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa menggertaknya. Setelah Su Yuqi pergi, Cui Ziyuan segera bergegas kembali ke kantor dan bertanya kepada Chen Ping. Chen Ping, Apa yang baru saja dikatakan Direktur Su kepadamu? Chen Ping menatap Cui Ziyuan dengan dingin, Aku tidak ingin memberitahumu. Setelah selesai berbicara, Chen Ping keluar dari kantor dan membuat Cui Ziyuan marah. Oke, Chen Ping, Jangan berpikir kamu bisa meminta akun, Jadi jangan anggap aku sebagai manajer, Aku akan membuatmu terlihat baik, Cui Ziyuan berteriak. Setelah Chen Ping keluar dari kantor, Dia dikelilingi oleh sekelompok orang dalam sekejap, Setiap orang yang tertanya ingin tahu apa yang dikatakan Su Yuqi kepada Chen Ping, Tetapi Chen Ping tidak menganggapnya serius. Sore harinya, Chen Ping memilah-milah dokumen yang beredar dan mengirimkannya ke Lin Tianhu, Memintanya untuk mengumpulkan semua akun ketika hendak pulang kerja, Xing Jun tiba-tiba mengunjungi Departemen Penjualan, Yang membuat semua orang di Departemen Penjualan siap untuk pulang kerja dengan gugup. Mereka semua takut Xing Jun akan membiarkan mereka bekerja lembur, Tuan Xing. Ketika Cui Ziyuan melihat Xing Jun datang, Dia bergegas menemuinya. Xing Jun melirik orang-orang di Departemen Penjualan, Dan kemudian setelah beberapa saat menatap Chen Ping, Dia berkata kepada Cui Ziyuan, Manajer Cui, Departemen Penjualan Anda telah berkinerja baik baru-baru ini, Jadi setelah pulang kerja, Saya akan mengundang semua orang. Untuk makan, Dan kamu akan menjualnya, Jika semua kementerian tiba, Tidak ada yang bisa hilang, Dan lokasinya ada di Xianhe Zhuang, Setelah Xing Jun selesai berbicara, Dia berbalik dan pergi, Hanya menyisakan Cui Ziyuan yang berdiri di sana dengan tercengang. Ziyuan, Apakah aku mendengarnya dengan benar, Tuan Xing ingin mengundang kita semua untuk makan malam, Dia juga mengatakan bahwa Departemen Penjualan kita baik-baik saja. Melihat ini, Sun Xiaomeng bergegas ke Cui Ziyuan dan bertanya, Cui Ziyuan menganggup curiga, Apa yang selalu terjadi pada Xing hari ini, Apakah Anda salah minum obat? Anda harus tahu bahwa Xing Jun tidak pernah mengundang semua Departemen Penjualan mereka untuk makan malam, Dan karena masalah tunggakan, Cui Ziyuan dimarahi setiap kali dia mengadakan pertemuan. Perubahan mendadak hari ini membuatnya sedikit kewalahan, Manajer Cui, Presiden Xing mengundang kita semua untuk makan bersama, Ini hal yang baik, Mengapa kamu masih linglung, Cepat dan katakan padaku. Wang Lanlan berkata kepada Cui Ziyuan dengan penuh semangat, Tepat, Cui Ziyuan buru-buru bereaksi, Dan segera memberitahu semua orang, Karena takut seseorang akan meninggalkan perusahaan secara langsung setelah melihat bahwa sudah waktunya untuk pulang kerja. Xing Jun memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Penjualan yang boleh ketinggalan, semuanya. Tuan Xing baru saja datang untuk memuji Departemen Penjualan kami, Dan dia juga mengundang semua staff Departemen Penjualan kami untuk makan. Di Sian dan Zhuang, Semua orang harus ada di sana, Dan tidak boleh absen. Begitu Cui Ziyuan selesai berbicara, Semua orang di Departemen Penjualan tiba-tiba berteriak. Sialan, Sian dan Zhuang terlalu bagus, Ini adalah restoran terbaik di Hongcheng, Setenar Regal Hotel. Ada apa dengan Xing hari ini? Kasihanilah. Aku akan berdandan dengan cepat, Tapi aku tidak bisa mempermalukan Presiden Xing. Untuk sementara, Semua orang di Departemen Penjualan mulai bersiap, Terutama beberapa gadis, Langsung pergi ke kamar mandi dan mulai berdandan. Ziyuan, Kamu harus melakukannya dengan baik kali ini. Jika kamu menyenangkan Presiden Xing, Mungkin kamu dapat dipindahkan ke Departemen Pembelian sebagai manajer. Itu pekerjaan yang buruk, Sun Xiaomeng mengingatkan Cui Ziyuan, Ya, jangan khawatir, Aku akan bekerja keras dan membeli rumah di Teluk Panlong Untuk menjadi rumah pernikahan kita. Cui Ziyuan mengangguk. Ketika Sun Xiaomeng mendengar ini, Senyum bahagia muncul di wajahnya. Chen Ping sedikit mengernyit setelah mendengar bahwa Xing Jun tiba-tiba Mengundang Departemen Penjualan untuk makan malam, Dia tahu bahwa makanan itu pasti ditujukan padanya. Tapi tidak peduli apa artinya Xing Jun, Chen Ping tidak takut, Segera, Semua orang di Departemen Penjualan siap untuk keluar dari perusahaan Dan pergi ke Sian Hezuang. Karena orang-orang ini datang ke kantor dengan mobil, Hanya Chen Ping dan Wang Hanhan yang naik taksi, Han Han, Masuk ke mobil, Sun Xiaomeng sedang mengemudi dan memberi isyarat kepada Wang Han Han. Wang Han Han masuk ke mobil dan tersenyum pada Sun Xiaomeng, Terima kasih, Sister Xiaomeng, sama-sama, kamu duduk. Setelah Sun Xiaomeng selesai berbicara, dia menginjak pedal gas. Hei, Nona Xiaomeng, kakak Chen belum masuk ke mobil. Wang Han Han mengira Sun Xiaomeng menarik dengan Chen Ping, Tetapi siapa yang tahu bahwa dia pergi. Saya tidak mau menariknya, Apa yang harus saya lakukan jika mobil saya kotor, Ada banyak mobil di belakang, Biarkan dia naik mobil orang lain, Sun Xiaomeng berkata dengan jijik. Wang Han Han berhenti berbicara, Berpikir bahwa ada banyak orang yang mengemudi di belakangnya, Dan siapapun Chen Ping berada akan sama. Tetapi tepat setelah Sun Xiaomeng pergi, Orang-orang di belakang juga melewati Chen Ping, Tetapi tidak ada yang berhenti dan membiarkan Chen Ping masuk ke dalam mobil. Setelah Zhang Tongjian mengendarai ceri bekasnya melewati Chen Ping, Dia ingin menghentikan mobil dan mengambil Chen Ping, Tetapi Cui Ziyuan di belakangnya mati-matian membunyikan klaksonnya, Mendesak Zhang Tongjian. Melihat ini, Zhang Tongjian hanya bisa melirik Chen Ping tanpa daya, Dan kemudian langsung pergi. Ketika Cui Ziyuan melewati Chen Ping, Dia menghentikan mobil, Menurunkan jendela mobil dan memandang Chen Ping dengan ejekan, Chen Ping, lihat popularitasmu, Betapa kacaunya, Tidak ada yang menarikmu. Chen Ping hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun, Melihat Chen Ping tidak berbicara, Cui Ziyuan berkata dengan lebih bangga, Naik taksi saja dan pergi, Anda dapat mengambil faktur dan meminta saya untuk penggantian besok. Melihat tampilan sombong Cui Ziyuan, Chen Ping mencibir, Tidak perlu penggantian, Mungkin saya akan berada di depan Anda sebentar lagi, Potong, Kecuali kamu terbang, Apakah kamu masih ingin mendahuluiku? Cui Ziyuan tersenyum menghina, Menginjak pedal gas, Dan mobil bergegas keluar, Dia tidak ingin mengikuti omong kosong Chen Ping, Melihat Cui Ziyuan yang sudah pergi, Chen Ping memindahkan energi spiritual dalam dantiannya ke telapak kakinya. Meskipun dia belum bisa terbang, Dia pasti akan lebih cepat dari mobil jika dia melakukan sprint walking, Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak melarikan diri, Tiba-tiba sebuah Ben Li berhenti di depan Chen Ping, Dan Lin Tianhu membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika Chen Ping melihat bahwa Lin Tianhu telah datang, Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sedikit aneh, Lin Tianhu, Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tuan Istana, Segera setelah saya memberitahu beberapa debitur, Saya sangat takut bahwa mereka semua harus membayar kembali uang mereka, Tetapi keuangan perusahaan Anda sudah tidak bekerja, Dan tidak ada cara untuk mengumpulkan uang. Panggil saya uangnya, Dan saya akan membawanya kepada Anda. Ternyata setelah Lin Tianhu menerima tanda terima Chen Ping, Panggilan telepon membuat takut mereka yang berhutang uang kembali, Karena perusahaan keuangan si New Daily Chemical Company pulang kerja lebih awal Dan tidak dapat menerima uang, Sehingga orang-orang ini hanya dapat menelpon Lin Tianhu. Ketika Chen Ping mendengarnya, Lin Tianhu melakukan perjalanan khusus untuk ini, Dan tidak bisa menahan senyum, Jangan terburu-buru, kamu bisa pindah ke perusahaan besok. Tuan Istana, kemana kamu akan pergi? Aku akan membawamu. Lin Tianhu bertanya, Pergi ke Xian He Zhuang untuk makan malam, Tepat pada waktunya bagimu untuk mengirimku ke sana. Dengan cara ini, Chen Ping tidak harus menabrak dirinya sendiri. Lagi pula, ada kekurangan energi spiritual, Dan tidak mudah untuk menumbuhkan sedikit energi spiritual. Pergi ke Xian He Zhuang untuk makan malam, Lin Tianhu tercengang, Tuan Istana, itu adalah milik geng Chi Long, Kamu menyakiti Feng Shihai itu, Hati-hati mereka akan membalas. Chen Ping tidak berpikir bahwa Xian dan Zhuang Sebenarnya dimiliki oleh geng Chi Long, Tetapi Chen Ping tidak takut, Dan berkata dengan ringan, Makan saja dengan santai, Itu akan baik-baik saja, Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, Maka masalahnya akan Chi Long terbantu. Lin Tianhu benar ketika dia memikirkannya, Dengan kekuatan Chen Ping, Bahkan Feng Shihai, pemimpin geng Chi Long, Tidak cocok, Dan ikan kecil dan udang di bawah bahkan kurang layak disebut. Lin Tianhu membuka pintu mobil, Mengundang Chen Ping untuk masuk ke dalam mobil, Dan menendang pedal gas ke arah Xian dan Zhuang. Di jalan, Cui Ziyuan mengemudi dan bersenandung kecil. Belum lagi betapa bahagianya dia, Melihat Chen Ping kempes, Dia sangat senang, Tetapi pada saat ini, Sebuah mobil tiba-tiba melewati mobilnya Dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, Kenapa kamu mengemudi, Terburu-buru untuk bereinkarnasi? Ketika Cui Ziyuan selesai memarahi, Dia melihat bahwa itu ternyata Ben Li, Dan dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Orang yang bisa mengendarai Ben Li di Hongcheng pasti bukan orang biasa. Jika ini diprovokasi, Dia akan kurang beruntung, Sama seperti Chen Ping dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke Xianhe Zhuang. Di kantor mewah Xianhe Zhuang, Seorang pria paruh baya dengan janggut sedang duduk di kursi kantor. Pria paruh baya itu memiliki bekas luka di sudut matanya, Dan dia sedang memotong cerutu di tangannya. Di belakang pria paruh baya itu ada empat pria besar Dengan kepala terangkat tinggi dan wajah mereka muram. Pria paruh baya ini adalah Liao Fei Xiong, Manager Xianhe Zhuang, Dan juga pemilik aula Gang Chilong. Mampu mengelola Xianhe Zhuang juga membuktikan bahwa Liao Fei Xiong ini sangat dihargai oleh Feng Shihai. Di depan Liao Fei Xiong, Sing Jun, Manager umum senior Rewa, Sedang duduk di sana, Ekspresi Sing Jun sedikit tidak wajar, Ada sebuah koper di sebelah Sing Jun. Melihat orang-orang di depannya ini, Sing Jun sangat terkejut, Gugup. Liao Fei Xiong selesai memotong cerutu, Dan setelah menyalakannya, dia menarik nafas dalam-dalam Dan berkata, Apa yang harus kamu katakan padaku? Kakak Xiong, Aku ingin kakak Xiong membantuku menyingkirkan seseorang, Kata Sing Jun, Apakah kamu mengerti aturanku? Liao Fei Xiong bertanya dengan ringan. Saya mengerti, Saya mengerti, Ini ada sejuta, Banyak poin, Dan orang yang ingin saya hadapi bukanlah selebritas politik, Tetapi orang biasa, Dan tidak akan terjadi apa-apa. Sing Jun berkata, Buka kopernya, Dan uang kertas putihnya terbuka. Melihat sekotak uang kertas, Liao Fei Xiong mengangkat mulutnya sedikit. Begitu, Anda memberi saya informasi orang itu, Dan Anda tidak akan melihatnya dalam tiga hari. Saudara Xiong, Saya akan mengundang anak itu untuk datang ke Sian dan Zhuang untuk makan malam. Saya harap saudara Xiong dapat menemukan alasan untuk membunuhnya secara langsung, Kalau tidak saya khawatir orang lain akan mencurigai saya. Sing Jun takut Chen Ping tiba-tiba menghilang dan Su Yuqi akan meragukan dirinya sendiri. Jadi dia meminta Liao Fei Xiong untuk menemukan alasan untuk membunuh Chen Ping saat dia sedang makan, Sehingga Su Yuqi tidak punya alasan untuk meragukan dirinya sendiri. Biarkan aku membunuh Zai Xiong dan Zhuang, Liao Fei Xiong sedikit mengernyit. Kamu tahu bahwa melakukan ini akan berdampak besar pada bisnisku. Saudara Xiong, Setelah ini selesai, Saya dapat membayar Anda 500 ribu yuan. Tolong bantu saudara Xiong. Sing Jun buru-buru memohon, Oke, demi uang, Aku akan membantumu sekali. Liao Fei Xiong menganggup, Aku akan mengirim seseorang saat kamu makan malam. Terima kasih, Saudara beruang, Terima kasih saudara beruang. Sing Jun mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, Berbalik dan berjalan keluar, Berjalan keluar dari kantor Liao Fei Xiong. Mata Sing Jun bersinar dengan cahaya dingin, Dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ketika Chen Ping mati, Aku ingin tahu apakah Yuqi akan menolakku. Di pintu Xian He Zhuang, Lin Tianhu memarkir mobil dan membuka pintu untuk membiarkan Chen Ping keluar. Tuan Istana, Saya menunggu Anda di sini, Jika sesuatu terjadi, Saya dapat menanganinya sesegera mungkin. Lin Tianhu berkata kepada Chen Ping, Chen Ping melambaikan tangannya. Tidak, Kembali, Lin Tianhu menganggup, Masuk ke mobil dan pergi, Dan tepat ketika Lin Tianhu sedang mengemudi, Sebuah BMW merah mendekat, Sun Xiaomeng yang mengemudi, Dan Wang Hanhan juga di atasnya. Karena Sun Xiaomeng pergi lebih awal, Dia sedikit lebih awal dari yang lain. Chen Ping, Apakah kamu baru saja turun dari Ben Li itu? Sun Xiaomeng bertanya pada Chen Ping dengan heran. Baru saja dia melihat Chen Ping turun dari Ben Li, Dan dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi ketika dia sampai di Chen Ping, Dia harus percaya, Chen Ping mengangguk sedikit. Saudara Chen Ping, Apakah Anda duduk di Ben Li? Saya tahu saya akan duduk di Ben Li dengan Anda, Tapi saya belum pernah duduk di dalamnya. Wang Hanhan berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat bahwa Chen Ping benar-benar datang dengan Ben Li. Tetapi setelah saya selesai berbicara, Saya merasa ada sesuatu yang salah untuk sesaat, Jadi saya tersenyum meminta maaf kepada Sun Xiaomeng. Saudari Xiaomeng, Saya tidak bermaksud begitu, Tidak apa-apa untuk mengambil mobil Anda. Tidak apa-apa, Sun Xiaomeng tidak peduli, Dia tahu bahwa Wang Hanhan tidak jahat, Hanya saja mata Sun Xiaomeng terus menatap Chen Ping, Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping datang dengan Ben Li. Chen Ping, Kamu duduk di Ben Li siapa? Sun Xiaomeng terus bertanya, Seorang teman Chen Ping menjawab dengan ringan, Apakah kamu masih memiliki teman yang mampu membeli Ben Li? Kali ini, Sun Xiaomeng sedikit gelisah, Ben Li setidaknya berharga beberapa juta di kota kecil seperti Hong Cheng, Tidak banyak orang yang dapat menghabiskan beberapa juta untuk membeli mobil. Sebelum Chen Ping bisa menjawab, Cui Ziyuan dan yang lainnya juga tiba, Tujuh atau delapan mobil diparkir di tempat parkir, Dan mereka semua kagum ketika melihat Xian dan Zhuang di depan mereka. Tong Jian, Taruh mobilmu yang rusak di tempat lain, Jangan parkir di sini, Malu pada kami, Cui Ziyuan berteriak pada Zhang Tong Jian yang baru saja tiba. Zhang Tong Jian tidak punya pilihan selain pergi, Sementara Cui Ziyuan dan yang lainnya berpura-pura acuh tak acuh dan berjalan menuju Xian He Zhuang, Segera setelah saya berjalan ke pintu, Saya melihat Sun Xiaomeng dan Chen Ping, Yang mengejutkan semua orang. Chen Ping, Kamu, Cui Ziyuan menatap Chen Ping dengan tidak percaya, Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping akan benar-benar sampai di sana lebih cepat darinya. Seperti yang saya katakan, Itu pasti akan lebih cepat dari Anda. Chen Ping memandang Cui Ziyuan seperti itu, Dan sudut mulutnya terangkat, Yang lain juga memandang Chen Ping dan menghela nafas. Chen Ping, Apakah kamu terbang ke sini? Apakah kamu mengambil jalan pintas? Bagaimana bisa begitu cepat ini benar-benar jahat? Kapan dia ada di depan kita? Semua orang memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya, Saudara Chen Ping datang ke sini dengan Ben Li, Wang Han Han berkata dengan bangga untuk Chen Ping. Ketika dia mendengar bahwa Chen Ping datang dengan Ben Li, Semua orang tidak percaya, Dan Cui Ziyuan juga mendengus dingin, Dia juga layak mendapatkan Ben Li, Ku rasa dia bahkan tidak tahu seperti apa Ben Li itu, Dia harus naik taksi, Super! Kemarilah, Berpura-pura menjadi Ben Li yang kamu duduki, Saudara Chen Ping benar-benar duduk di Ben Li, Saudari Xiaomeng dan saya telah melihatnya. Melihat bahwa dia tidak mempercayai siapapun, Wang Han Han menjelaskan dengan cemas, Di sisi lain, Wajah Chen Ping acuh tak acuh, Dan dia tidak mengatakan apa-apa, Percaya atau tidak, Chen Ping tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat Wang Han Han berkata bahwa Sun Xiaomeng juga melihatnya, Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Sun Xiaomeng, Dan Cui Ziyuan bertanya, Xiaomeng, Apakah itu benar? Chen Ping tidak benar-benar datang oleh Ben Li, Kan? Sun Xiaomeng mengangguk, Aku melihatnya turun dari Ben Li, Melihat Sun Xiaomeng mengatakan ini, Semua orang harus mempercayainya, Dan Cui Ziyuan juga ingat bahwa dia baru saja disalib oleh Ben Li di jalan. Chen Ping, Kamu tidak akan berlari di depanku hanya untuk berpura-pura menjadi kompulsif, Apakah kamu sengaja memanggil Ben Li, Itu akan menghabiskan banyak uang, Jadi apa? Cui Ziyuan berkata dengan ekspresi jijik, Ekspresi itu adalah, Bahkan jika Anda datang ke Ben Li, Bahkan jika Anda datang sebelum saya, Saya masih memandang rendah Anda. Ben Li itu bukan mobil khusus yang dikendarai oleh Brother Chen Ping, Tetapi teman dari Brother Chen Ping, Wang Han Han mencoba yang terbaik untuk membela Chen Ping, Dia tidak ingin Chen Ping dipandang rendah oleh orang-orang ini. HMPH, Apakah dia akan punya teman yang membeli Ben Li? Jangan terlalu naif, Siapa yang akan percaya padanya kecuali kamu? Cui Ziyuan mendengus dingin, Dan kemudian bertanya kepada orang banyak, Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya, Ikan mencari ikan dan udang mencari udang. Chen Ping terlihat sangat miskin, Bagaimana mungkin dia punya teman yang membeli Ben Li? Berpura-pura, Siapa yang tidak mengatakan, Saya juga mengatakan bahwa seorang teman saya membeli jet pribadi, Apakah ini dianggap sebagai kegagalan berpura-pura? Bahkan jika Anda tidak melihat nilai Anda, Anda berani mengatakan bahwa Anda memiliki teman yang membeli Ben Li, Semua orang mengejek Chen Ping dengan jijik. Bahkan Sun Xiao Meng tidak percaya bahwa orang yang mengemudikan Ben Li tadi adalah teman Chen Ping, Hanya Wang Hanhan yang percaya pada Chen Ping, Melihat bahwa Chen Ping tidak mengatakan sepatah katapun, Dia pikir itu adalah hati nurani Chen Ping yang bersalah, Dan Cui Ziyuan berkata dengan riang, Ayo masuk dengan cepat, Tuan Xing sedang menunggu, Saya akan meletakkan kata-kata jelek di depan, Siapa yang berani? Untuk membuat Tuan Xing tidak senang hari ini, Aku akan membuatmu terlihat baik, Semua orang mengangguk lagi dan lagi, Mereka bahkan tidak berani memprovokasi Cui Ziyuan, apalagi Xing Jun. Cui Ziyuan memimpin kerumunan ke kamar pribadi yang dikatakan Xing Jun. Kerumunan mengatur pakaian mereka di luar, Mengambil napas dalam-dalam, Mencoba menyesuaikan keadaan mereka sebelum masuk. Tetapi tepat ketika semua orang menyesuaikan keadaan mereka, Chen Ping mendorong pintu kamar pribadi dan berjalan masuk, Yang membuat Cui Ziyuan tiba-tiba marah. Ketika semua orang menindaklanjuti, Mereka lega melihat Xing Jun tidak ada di kamar pribadi. Chen Ping, kamu gila, bagaimana kamu bisa mendorong pintu dan masuk? Untungnya, Tuan Xing tidak ada di sini, Kalau tidak dia pasti akan marah Cui Ziyuan meraung pada Chen Ping, Yang lain juga menuduh Chen Ping satu demi satu, Karena takut perilaku Chen Ping akan melibatkan mereka juga. Melihat Cui Ziyuan dan wajah semua orang, Chen Ping mencibir dan berkata, Mengapa, jika Anda tidak mendorong pintu secara langsung, Anda harus menyembah dan bersujud tiga kali di luar? Sudah berapa tahun Anda sejak dinasti Qing, Nenek moyang Anda, semuanya budak. Kata-kata Chen Ping tiba-tiba membuat wajah semua orang menjadi sangat jelek, Dan Cui Ziyuan bahkan lebih marah dan memerah. Chen Ping, apa kamu begitu hebat? Jika kamu sangat hebat, Jangan pergi bekerja jika kamu memiliki keterampilan, Jangan menjadi budak. Apa yang kamu pura-pura ada di sini? Aku bisa mengeluarkanmu dari sini dengan satu kata. Cui Ziyuan meraung keras. Semua orang juga menambahkan kata-kata buruk kepada Chen Ping Dan meminta Cui Ziyuan untuk memecat Chen Ping. Bahkan Sun Xiaomeng menatap Chen Ping dengan wajah jelek. Cara Chen Ping memarahi ibunya setelah makan susu membuatnya sangat jijik. Hanya Wang Hanhan yang menjelaskan untuk Chen Ping, Saudara Chen Ping tidak bermaksud demikian. Manager Cui, jangan marah. Wang Hanhan sangat takut Chen Ping akan kehilangan pekerjaannya. Lagi pula, Tidak mudah untuk menemukan pekerjaan yang bagus seperti ini. Dan manfaatnya juga bagus. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memecatku. Chen Ping memandang Cui Ziyuan dan berkata dengan jijik, Chen Ping tahu bahwa Xing Jun tidak akan setuju dengan Cui Ziyuan untuk memecatnya. Karena Xing Jun menahan dirinya di perusahaan, dia pasti tidak akan memecatnya begitu saja. Apa yang kamu katakan? Saya adalah manajer Departemen Penjualan. Saya memiliki keputusan akhir di seluruh Departemen Penjualan. Saya tidak dapat memecat Anda sebagai karyawan kecil. Bagaimana jika Anda ditinggalkan oleh Tuan Xing? Saya bisa memperlakukanmu juga. Dipecat. Aku yang terbesar di Departemen Penjualan. Cui Ziyuan berteriak pada Chen Ping dengan marah. Tetapi begitu suara itu jatuh, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Xing Jun langsung masuk. Melihat Xing Jun datang, Cui Ziyuan sangat ketakutan sehingga keringat dingin langsung keluar. Kata-kata yang baru saja dia katakan sangat keterlaluan sehingga bahkan Xing Jun tidak mempedulikannya. Xing, Presiden Xing, Cui Ziyuan mengguncang tubuhnya, dan buru-buru menarik kursi di kursi utama untuk Xing Jun, Presiden Xing, kamu duduk. Xing Jun duduk perlahan, lalu mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Cui Ziyuan dan berkata, Manajer Cui, saya benar-benar ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah yang terbesar di Departemen Penjualan. Cui Ziyuan buru-buru menjelaskan, Tuan Xing, saya hanya berbicara omong kosong, siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah yang terbesar di perusahaan, maka Chen Ping tidak mengerti aturan, dan dia bahkan memprovokasi saya, saya baru saja mengajarinya. Pelajaran, kamu tahu siapa yang terbesar? Sudut mulut Xing Jun terangkat sedikit, dan kemudian dia melambaikan tangannya, duduklah. Dengan izin Xing Jun, semua orang berani duduk, tapi Chen Ping duduk tepat di samping Xing Jun. Sekarang Chen Ping tahu niat Xing Jun, dia akan bertemu Xing Jun dengan baik dan melihat apa artinya dia. Melihat Chen Ping duduk di samping Xing Jun, Cui Ziyuan tiba-tiba berteriak, Chen Ping, apakah kamu tahu siapa kamu? Apakah kursi itu untukmu? Anda harus tahu bahwa hal semacam ini hampir langka, semua orang ingin duduk di sebelah Xing Jun, dan kemudian mengikuti Xing Jun untuk menarik perasaan. Sekarang Chen Ping duduk tepat di sebelah Xing Jun, yang membuat Cui Ziyuan sangat tidak puas. Semua orang juga memandang Chen Ping dengan marah. Sebagai pendatang baru di Departemen Penjualan, Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bos untuk makan. Bahkan orang tua seperti mereka hampir sampai, posisi di kiri dan kanan Xing Jun harus berikan kepada Cui Ziyuan dan Sun Xiaomeng, apa, apakah masih memenuhi syarat untuk duduk? Apakah tertulis di bangku bahwa saya tidak bisa duduk? Chen Ping berkata dengan senyum dingin, Chen Ping, kamu tidak tahu apakah itu benar atau salah, aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu ingin mengikuti Tuan Xing, kan? Kamu hanya seorang salesman baru. Apa yang kamu lakukan? Dan posisi itu dicadangkan untuk manajer Cui. Dari Wang Lanlan juga dengan marah menegur Chen Ping. Semua orang juga meneriaki Chen Ping, mengatakan bahwa dia hanya ingin menjilat dengan manajer umum, dalam posisi yang begitu baik, karyawan lama ini tidak dapat mengambil giliran. Mengapa membiarkan Chen Ping duduk? Tidak ada yang seimbang di hati semua orang. Jadi mereka menuduh Chen Ping. Chen Ping melirik semua orang, wajahnya penuh dengan penghinaan, jangan memaksakan ide Anda pada saya. Saya tidak bisa mengontrol siapa yang ingin Anda tambahkan, tetapi saya bisa duduk dimanapun saya mau, dan Anda tidak bisa mengendalikan saya. Chen Ping pergi ke sisi Xing Jun, dan kemudian tersenyum ringan, manajer umum Xing, saya duduk di sini, bukankah saya salah identitas Anda? Chen Ping menatap Xing Jun dengan sedikit provokasi di matanya. Xing Jun ini berani menjadi pintar pada dirinya sendiri, dan Chen Ping pasti tidak akan terbiasa dengannya, melihat Chen Ping berbicara dengan Xing Jun dengan nada seperti itu, Cui Ziyuan dan yang lainnya takut. Bahkan Wang Hanhan berkeringat dingin untuk Chen Ping, Chen Ping, mengapa kamu berbicara dengan Presiden Xing? Sama seperti kamu, kamu berani mengikuti Tuan Xing, kamu harus menghadapi. Chen Ping, jangan berpikir bahwa Tuan Xing bisa didekati, kamu harus membuat satu inci, cepat bangun. Semua orang berteriak pada Chen Ping, dan Cui Ziyuan berkeringat dingin, dan dia menjelaskan kepada Xing Jun dengan gugup, Tuan Xing, anak ini memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya, kamu tidak boleh marah. Xing Jun mendengarkan tuduhan dan omelan semua orang terhadap Chen Ping, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan senyum tipis, tidak apa-apa, biarkan dia duduk di sini. Setelah Xing Jun selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Chen Ping, dan berkata dengan sedikit kedalaman di matanya, orang-orang muda harus memiliki temperamen, tetapi emosi mereka terlalu keras dan mudah dihancurkan. Terima kasih, manajer umum Xing, karena mengingatkan saya bahwa saya lebih suka membungkuk daripada membungkuk, Chen Ping juga memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Xing Jun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena setelah beberapa saat, dia tahu apakah Chen Ping ini akan membungkuk. Chen Ping menempati posisi, Cui Ziyuan hanya bisa duduk tak berdaya di sebelah kiri Xing Jun, sementara Sun Xiaomeng duduk di sebelah Cui Ziyuan. Mata Sun Xiaomeng menatap Chen Ping dengan jijik, jika bukan karena Chen Ping, posisinya akan menjadi miliknya. Jika Xing Jun dengan senang hati melayaninya hari ini, mungkin Cui Ziyuan dapat dipindahkan ke Departemen Pembelian, dan dia bisa sama bagaimana dengan manajer penjualan. Sekarang Sun Xiaomeng menyesal membawa Chen Ping ke perusahaan. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan setuju untuk memperkenalkan Chen Ping ke kematian. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri, Chen Ping? Jika bukan karena Tuan Xing, apakah Anda dapat bergabung dengan perusahaan? Bisakah Anda duduk di sini dan makan? Saya katakan, sama seperti Anda, jangan pernah berpikir untuk bisa makan di Sian, dan Zhuang dalam hidupmu, sampah Cui Ziyuan menghina Chen Ping dengan jijik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Xing Jun, tentu saja Cui Ziyuan tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus, terkunci. Namun, begitu kata-kata Cui Ziyuan mendarat, dia ditampar langsung di wajahnya. Tamparan ini mengejutkan semua orang dalam sekejap, semua orang memandang Cui Ziyuan dengan linglung, dan Cui Ziyuan sendiri juga melebarkan matanya dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan berani melakukan sesuatu padanya. Dan Xing Jun, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit, Chen Ping langsung memukul Cui Ziyuan di depannya, dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran, aku tidak akan menggerakkanmu, ini hanya demi Paman Sun, jika kamu berani tidak sopan padaku, aku akan memenggal kepalamu. Chen Ping melirik Cui Ziyuan dengan dingin, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, hanya pada pemandangan ini, Cui Ziyuan sangat ketakutan sehingga dia sedikit gemetar, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Chen Ping, kamu gila, mengapa kamu melawan Ziyuan? Ketika Sun Xiaomeng melihat bahwa Chen Ping benar-benar menyerang Cui Ziyuan, dia langsung meraung ke arah Chen Ping. Chen Ping, kamu berani mengalahkan manajer Cui, kupikir kamu tidak ingin melakukannya, kebalikannya, justru sebaliknya, seorang penjual kecil yang berani memukul manajer penjualan harus dipecat. Semua orang berbicara atas nama Cui Ziyuan dan menjilat Cui Ziyuan. Chen Ping, kamu berlutut dan meminta maaf kepada manajer Cui, mungkin dia bisa memaafkanmu dan membiarkanmu tinggal di perusahaan, atau kamu pasti akan dipecat. Wang Lan Lan menunjuk Chen Ping dan berkata dengan tajam, kakak Chen Ping. Wang Han Han memandang Chen Ping, sedikit kewalahan, dia tidak berpikir bahwa Chen Ping akan tiba-tiba menyerang Cui Ziyuan. Pecat aku, mulut Chen Ping sedikit terangkat, hanya mengandalkan dia, dia tidak memenuhi syarat untuk memecatku, manajer Xing yang bermartabat ada di sini, bagaimana dia bisa menjadi manajer penjualan. Chen Ping, aku akan membunuhmu. Setelah terkejut sejenak, Cui Ziyuan meraung keras, dia tidak berani begitu takut saat ini, dan dia tidak harus menunjukkan rasa takut, jika tidak, dia tidak akan memiliki tempat di hati karyawan sebagai manajer penjualan. Terkunci tepat ketika kata-kata Cui Ziyuan jatuh, ketika dia hendak bergegas ke Chen Ping, Chen Ping menamparnya lagi, kecepatan Chen Ping sangat cepat sehingga Cui Ziyuan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, ketika Chen Ping mengalahkan Cui Ziyuan, dia menatap Xing Jun dengan tatapan provokatif di matanya, hanya saja wajah Xing Jun muram dan tidak bergerak. Setelah ditampar dua kali berturut-turut, Cui Ziyuan akan marah, dan berkata kepada Chen Ping dengan marah, Chen Ping, aku, saat Cui Ziyuan membuka mulutnya, dia ditampar lagi oleh Chen Ping. Chen Ping, terkunci, saya, terkunci, pada akhirnya, selama Cui Ziyuan membuka mulutnya, Chen Ping menamparnya, dan seluruh wajahnya menjadi kepala babi. Cui Ziyuan ketakutan dan menatap Chen Ping dengan ngeri, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya, dan semua orang menatap Chen Ping dengan ngeri, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Kemudian Wang Lan Lan duduk dengan gemetar di sekujur tubuhnya, bibirnya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun lagi, dia takut Chen Ping Ping juga akan memukulnya. Namun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xing Jun. Sebagai manajer umum perusahaan, sekarang karyawan memukuli manajer departemen di depan umum. Hal semacam ini pasti sangat buruk, semua orang ingin melihat bagaimana Xing Jun menanganinya, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang, wajah Xing Jun suram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun, suasana di seluruh ruang pribadi menjadi sangat tertekan dan sunyi. Ayo, katakan saja beberapa kata. Setelah beberapa menit hening, Xing Jun akhirnya berbicara, pidato tiba-tiba Xing Jun membuat semua orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti bahwa ini masalahnya. Mengapa Xing Jun membuat Chen Ping makan, dia harus dipecat di tempat dan membiarkannya keluar, mungkinkah Chen Ping ada hubungannya dengan Xing Jun. Mustahil, sikap Chen Ping berbicara dengan Xing Jun barusan, jelas keduanya tidak seperti teman, semua orang sedikit bingung, dan mereka benar-benar tidak tahu di mana Chen Ping memiliki keberanian untuk melawan Cui Ziyuan, tetapi Xing Jun tidak peduli. Sun Xiaomeng terus menggosok pipi bengkak Cui Ziyuan, menatap Chen Ping dengan penuh amarah, segera, beberapa pelayan masuk, membawa hidangan lezat. Setiap hidangan bernilai banyak uang, dan terlihat sangat menggugah selera, setelah melihat neja hidangan ini, mata semua orang akhirnya beralih dari Chen Ping, dan mereka semua meneteskan air liur. Chen Ping mengambil sumpit dan mengambil suapan pertama, tindakan Chen Ping, meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani berbicara saat ini, lagi pula Xing Jun tidak berbicara, apa lagi yang bisa mereka katakan. Semua orang makan bersama, jangan ditahan. Setelah Xing Jun berbicara, sekelompok orang tidak bisa tidak mulai melahapnya, mereka hanya pekerja paruh waktu. Bagaimana mereka bisa makan makanan enak seperti itu? Melihat makanan lezat di depannya, mata Wang Han Han panas, tetapi dia mampu mengendalikannya, dan dia tidak terburu-buru seperti orang lain. Tapi ini akan sangat merugikan, makanan yang ingin saya makan akan direnggut oleh orang lain dalam sekejap mata. Chen Ping melihat bahwa Wang Han Han sedikit malu, jadi dia mulai melayani Wang Han Han. Han Han, kamu makan lebih banyak, bagaimanapun, kamu tidak menghabiskan uang, tidak makan untuk apa-apa. Segera, mangkuk Wang Han Han diisi oleh Chen Ping. Melihat Chen Ping seperti itu, Xing Jun menunjukkan sedikit penghinaan, dia ingin tahu mengapa Su Yuqi menyukai Chen Ping seperti ini. Selama makan, Xing Jun tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi terus melihat arloginya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, kakak Chen Ping, aku akan pergi ke kamar mandi. Wang Han Han bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Setelah keluar selama beberapa menit, Wang Han Han berlari kembali dengan panik, dan duduk di samping Chen Ping dengan wajah pucat. Han Han, ada apa? tanya Chen Ping, tidak, tidak ada. Wang Han Han buru-buru menggelengkan kepalanya, tetapi tepat setelah Wang Han Han selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian empat pria kekar masuk. Gadis kecil, jika kamu menabrakku, lari tanpa meminta maaf kepada kakakmu, salah satu pria besar berkata kepada Wang Han Han, aku, aku tidak bermaksud maaf. Wang Han Han bangun dengan tergesa-gesa dan mengikuti beberapa pria besar untuk meminta maaf, ketika yang lain melihat seseorang tiba-tiba masuk. Mereka semua ketakutan, hanya Xing Jun yang menunjukkan senyum yang tak terlihat. Orang yang dia tunggu akhirnya tiba keempat pria besar ini adalah orang-orang di belakang Liao Fei Xiong, yang baru saja ditemui Xing Jun, maafkan aku dan ini sudah berakhir. Kamu menabrak kakakmu, setidaknya kamu harus membayar minuman untuk adikmu, pria besar itu berkata dengan senyum jahat, kalau begitu aku akan bersulang untukmu. Wang Han Han tidak takut minum, dan dia juga memiliki kemampuan untuk minum, setelah menuangkan dua gelas anggur, Wang Han Han memberi pria besar itu segelas. Saya melihat bahwa ketika pria besar itu mengambil gelas anggur dari tangan Wang Han Han, dia dengan sengaja menyentuh tangan Wang Han Han, yang membuat Wang Han Han berteriak, dan kemudian gelas anggur itu jatuh ke tanah, dan anggur di dalamnya juga tumpah oleh pria besar itu. Suara, sial, berani memercikiku dengan anggur. Ketika pria besar itu marah, dia harus bersiap untuk bertindak. Chen Ping bangkit dan menarik Wang Han Han ke belakangnya, menatap pria besar itu dengan dingin dan berkata, aku minta maaf padamu untuknya. Pria besar itu diambil melirik Xing Jun, Xing Jun mengedipkan mata dengan putus asa, dan pria besar itu langsung mengerti bahwa orang di depannya adalah orang yang ingin dihadapi Xing Jun. Apa yang kamu? Kamu minta maaf untuknya? Pria besar itu mengulurkan tangan dan meraih kerah Chen Ping, siap membawa Chen Ping keluar dari kamar pribadi. Sekarang mereka tahu siapa itu, mereka dapat menariknya ke tempat tersembunyi dan langsung membunuh Chen Ping. Jika Chen Ping terbunuh di sini, ada terlalu banyak orang. Chen Ping langsung meraih pergelangan tangan pria besar itu, memutarnya sedikit, dan pria besar itu melepaskannya dengan kesakitan, aku benci orang mencengkeram kerahku, hanya peringatan untukmu kali ini. Chen Ping berkata dengan ringan, pria besar itu melihat pergelangan tangannya yang merah, sedikit kejutan muncul di matanya, melihat Chen Ping berani berbicara seperti ini. Xing Jun juga sedikit terkejut, tetapi semakin banyak Chen Ping melakukannya, semakin cepat dia akan mati. Wah, apakah kamu mencoba untuk maju? Apakah kamu mampu berkencan denganku? Pria besar itu berkata kepada Chen Ping, tidak masalah, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Kakak Chen Ping, melihat Chen Ping pergi dengan orang-orang itu, Wang Han Han buru-buru menarik Chen Ping, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Chen Ping tersenyum pada Wang Han Han dan berjalan langsung keluar, melihat Chen Ping mengikuti beberapa pria besar keluar, Wang Han Han buru-buru ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Sun Xiaomeng. Han Han, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini sangat ganas, karena Chen Ping berani keluar, dia harus yakin, Sun Xiaomeng membuju uang Han Han, tetapi dia berharap Chen Ping dipukuli sampai mati. Dan Xing Jun melihat bahwa Chen Ping dibawa pergi, dan senyum di wajahnya bahkan lebih kuat, dan dia melambai kepada orang-orang yang sudah pucat karena ketakutan, semuanya lanjutkan. Melihat apa yang dikatakan Xing Jun, semua orang duduk kembali di kursi mereka, dan suasana menjadi lebih aktif, orang ini Chen Ping, lebih baik dibunuh. Cui Ziyuan berkata dengan keras, sekarang wajahnya masih sangat sakit, dan dia telah lama membenci Chen Ping di dalam hatinya, sekelompok orang juga setuju. Tidak ada yang peduli dengan keselamatan Chen Ping, hanya Wang Han Han yang khawatir sepanjang waktu. Tepat setelah makan malam yang ceria di kamar pribadi, Chen Ping mengikuti keempat pria besar itu ke halaman belakang, melihat jumlah orang di halaman belakang semakin langka, keempat pria besar itu langsung mengepung Chen Ping. Chen Ping memandang keempat orang itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu memiliki begitu banyak aura pembunuh? Apakah kamu mencoba membunuhku? Nak, seseorang membeli hidupmu? Jangan salahkan saudara-saudara kita, kamu hanya bisa menyalahkan hidupmu yang buruk, aku akan melakukannya dengan cepat, sehingga kamu akan lebih sedikit menderita. Pria besar yang baru saja dicubit oleh Chen Ping itu berkata, pergelangan tangannya sakit, kata-kata itu jatuh, dan keempat pria besar itu mengeluarkan belati mereka satu demi satu, menatap Chen Ping dengan mata membunuh. Aku sekarat, bisakah kamu memberitahuku siapa yang ingin membeli hidupku? Chen Ping melirik belati di tangan keempat pria besar itu, dan kemudian bertanya dengan ringan. Tidak, ini aturannya, salah satu pria besar menggelengkan kepalanya, karena aku tidak bisa, maka aku akan bertanya pada bosmu, seperti yang dikatakan Chen Ping, dia akan berjalan menuju kantor manajer di lantai atas. Keempat pria besar itu tercengang, mereka tidak berpikir bahwa Chen Ping tidak takut pada mereka sama sekali, dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. Kematian pengadilan, dengan mengatakan itu, keempat pria besar itu mulai bekerja bersama, dan belati yang cerah menikam ke arah Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihat keempat orang itu, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pergelangan tangan keempat orang itu tiba-tiba terasa hancur oleh sesuatu, dan kemudian belati di tangannya jatuh ke tanah. Kali ini, keempat orang itu tercengang, menyaksikan Chen Ping berjalan ke dalam gedung dengan kaget, dan kemudian berjalan ke atas tak satu pun dari mereka bereaksi sekarang, dan mereka bahkan tidak melihat Chen Ping menyentuh mereka, tetapi belati di tangannya jatuh seperti ini, dan ada jejak merah darah di pergelangan tangan semua orang. Baru setelah Chen Ping menghilang, keempat pria besar itu bereaksi dan buru-buru mengejar Chen Ping. Pada saat ini di kantor manajer, Liao Fei Xiong sedang melihat keluar jendela, memegang cerutu di satu tangan, alisnya sedikit mengeringit. Awalnya, pasukan bawah tanah di Hongcheng dibagi menjadi dua, Juyitang dan Geng Chilong mereka dianggap sama dalam kekuatan, adapun geng kecil lainnya, mereka dapat diabaikan. Hanya saja Feng Shihai, pemimpin Geng Chilong, terluka beberapa waktu lalu, dan semua urusan Geng Chilong diserahkan kepada Liao Fei Xiong. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dengan Feng Shihai yang bertanggung jawab, jika Lin Tianhu memimpin seseorang untuk menyerang, Geng Chilong akan membalasnya, tidak bisa menghentikannya. Apalagi ketika Liao Fei Xiong melihat Chen Ping melukai Feng Shihai dengan matanya sendiri, Liao Fei Xiong sangat terkejut dengan kekuatan Chen Ping, dia tidak tahu di mana Lin Tianhu menemukan penolong yang begitu kuat. Namun, Feng Shihai telah pergi ketuanya, Ye Feng Chun. Selama Ye Feng Chun tiba, kekuatan Geng Chilong dan Juyitang akan seimbang, ledakan. Saat Liao Fei Xiong sedang melihat keluar jendela dan memikirkan masa depan Geng Chilong, tiba-tiba ada suara keras dan pintu kantor ditendang terbuka. Liao Fei Xiong langsung marah, dan tanpa menoleh, dia berteriak, Siapa yang masuk ke kantorku tanpa mengetuk pintu? Tetapi begitu Liao Fei Xiong selesai berbicara, ketika dia menoleh, dia tercengang, dan kemudian matanya menunjukkan kengerian. Karena dia melihat Chen Ping yang melukai Feng Shihai, berdiri di depannya saat ini, Chen Ping tidak mengenal Liao Fei Xiong. Lagi pula, di perjamuan Guentian, Feng Shihai membawa banyak orang, tetapi mereka semua tidak melakukan apa-apa. Hanya Feng Shihai yang mengikuti Chen Ping dan terluka oleh Chen Ping, Apakah kamu manajer Xian dan Zhuang ini? Chen Ping bertanya, menatap Liao Fei Xiong yang terkejut. Melihat bahwa Chen Ping tidak mengetahui identitasnya, Liao Fei Xiong segera mengangguk dan berkata, Ya, saya manajernya, ada apa denganmu? Baru saja bawahanmu mengatakan bahwa seseorang membeli hidupku. Aku datang untuk bertanya, Siapa yang akan membeli hidupku? Chen Ping menarik kursi dan langsung duduk di atasnya, Beli hidupmu. Liao Fei Xiong sedikit mengernyit, tetapi kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh orang mulai sedikit gemetar. Dia ingat bahwa Xing Jun memintanya untuk membunuh seseorang, itu tidak akan terlalu kebetulan, lalu orang yang ingin dibunuh Xing Jun adalah iblis di depannya, kan? Tepat ketika Liao Fei Xiong tidak tahu bagaimana menjawab, keempat pria besar itu juga bergegas masuk. Saudara Xiong, anak ini memiliki kekuatan, kami berempat bukan lawannya, jadi dia berlari. Salah satu pria besar berkata kepada Liao Fei Xiong, kali ini, Liao Fei Xiong hampir lumpuh di tanah, sepertinya orang yang diminta Xing Jun untuk dibunuh adalah Chen Ping di depannya. Liao Fei Xiong menyesalinya, mengetahui bahwa itu adalah Chen Ping, apalagi satu juta, dia tidak akan berani memberinya uang, Feng Shihai sangat kuat, dan itu tidak diselesaikan oleh Chen Ping. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu itu Anda, jika saya tahu, saya tidak akan berani memberi saya seratus keberanian. Ketika Liao Fei Xiong melihat kali ini, dia hanya bisa meminta maaf kepada Chen Ping, ini dianggap sebagai pria yang harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Kamu kenal aku, Chen Ping sedikit mengernyit, Liao Fei Xiong tersenyum canggung, saya bertemu Tuan Chen di perjamuan kuno, dan pemimpin kami dilukai oleh Tuan Chen. Karena kamu tahu bahwa aku menyakiti Feng Shihai, mengapa kamu tidak membalas dendam untukku, apakah kamu masih bersikap sopan padaku, Chen Ping sangat bingung. Juyitang dan Gang Cilong selalu berselisih, sekarang Chen Ping terluka Feng Shihai lagi dikatakan bahwa orang-orang dari Gang Cilong bertemu dengannya dan mereka adalah musuh. Tapi Liao Fei Xiong di depannya ini sopan padanya dan berbicara dengan sangat hormat, Tuan Chen bercanda, dengan kemampuan Tuan Chen, kecuali saya tidak ingin hidup, bagaimana saya berani membalas dendam kepada Tuan Chen. Liao Fei Xiong berkata jujur, Chen Ping tersenyum, dia tidak pernah berpikir bahwa Liao Fei Xiong ini cukup jujur, seorang pria yang bisa membungkuk dan berbaring, dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Sekarang katakan padaku, siapa yang ingin membeli hidupku? Chen Ping bertanya, Sing Jun, dia memberiku satu juta untuk melakukan ini. Liao Fei Xiong berani menyembunyikannya, dia tidak akan kehilangan nyawanya karena beberapa aturan. Chen Ping tersenyum dingin, dia sudah lama menduga bahwa inilah yang dilakukan Sing Jun, berbalik dan berjalan keluar dari kantor, Liao Fei Xiong menyadari bahwa dia sudah basah kuyuk. Saudara Xiong, apakah pemimpin itu benar-benar terluka oleh orang ini? Dia terlihat terlalu muda. Setelah Chen Ping pergi, seorang pria besar bertanya dengan kaget. Liao Fei Xiong berkata dengan wajah muram, Beritahu aku, tidak ada yang diizinkan memprovokasi bintang jahat ini untukku sampai pemimpin geng kembali. Dimengerti, menganggup, keempat pria besar itu segera turun untuk memberitahu, di ruang pribadi saat ini, Sing Jun dan orang-orangnya sudah bersenang-senang minum. Ketika dia melihat Chen Ping dibawa pergi, Sing Jun sangat senang, dan Cui Ziyuan juga sangat senang. Seorang manajer umum, seorang manajer departemen, dan dua orang bahagia, begitu juga yang lainnya tidak bahagia, puas, Sing Jun bangkit dan melambaikan tangannya, saya disini hari ini, dan saya harus bekerja besok. Saya harap departemen penjualan Anda akan melakukan upaya yang gigih. Sing Jun banyak minum karena dia bahagia, dan wajahnya merah, sejak Sing Jun mengumumkan pembubaran, tidak ada yang berani tinggal, jadi mereka semua bangkit dan bersiap untuk pergi. Kakak Chen Ping belum kembali, bukankah kita harus menunggunya, melihat semua orang pergi? Wang Han Han bertanya dengan cemas, Wang Han Han, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Sing? Mari kita kembali beristirahat dan bekerja dengan baik besok, apakah kamu ingin tidak mendengarkan Tuan Sing? Cui Ziyuan berteriak pada Wang Han Han. Wang Han Han tampak gugup, dia tidak berani menentang Sing Jun, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Chen Ping, Han Han, jangan khawatir tentang Chen Ping, mungkin orang ini sudah menyelinap kembali, ayo kembali dulu. Sun Xiaomeng membuju Wang Han Han, melihat ini, Wang Han Han hanya bisa kembali dan melihat-lihat dulu, di sisi lain, Sing Jun mengangkat sudut mulutnya sedikit dan mencibir dalam hatinya, Chen Ping tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika semua orang hendak pergi, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Chen Ping masuk Chen Ping, ketika mereka melihat Chen Ping masuk, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa ketika Chen Ping keluar, dia dipukuli dan tidak bisa bergerak, yang lebih mengejutkan lagi adalah Sing Jun yang sudah setuju untuk membantunya menyingkirkan Chen Ping. Mengapa Chen Ping tiba-tiba muncul lagi? Kakak Chen Ping, melihat Chen Ping kembali, Wang Han Han melompat dengan gembira, kamu, bagaimana kamu kembali? Sing Jun bertanya tidak percaya. Chen Ping tersenyum dingin, masalahnya sudah selesai, tentu saja saya akan kembali, bukankah manajer umum Sing ingin saya kembali? Sing Jun melihat makna main-main di mata Chen Ping. Untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar, dan dia buru-buru tenang dan berkata, jika saya memiliki harapan atau harapan, kembalilah ketika Anda kembali. Chen Ping, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Kami sudah kenyang, jika kamu ingin makan, ada beberapa sisa di sini, kamu bisa memakannya, dan sisanya sia-sia. Cui Ziyuan memandang Chen Ping dengan mengejek dan berkata, yang lain juga tertawa, dan tawa itu penuh ejekan terhadap Chen Ping, kenapa mulutmu tidak sakit lagi? Chen Ping memandang Cui Ziyuan dan mencibir, Cui Ziyuan tertegun sejenak, sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya. Cui Ziyuan, abaikan dia, ayo pergi, Sun Xiaomeng juga takut Chen Ping melakukan sesuatu, jadi dia menarik Cui Ziyu, semua orang juga berjalan keluar dari kamar pribadi, dan pada akhirnya hanya Chen Ping dan Wang Han Han yang tersisa. Kakak Chen Ping, jika kamu lapar, ayo pergi ke warung makan, jangan makan sisanya. Wang Han Han berkata kepada Chen Ping, apakah kamu tidak kenyang? Chen Ping memandang Wang Han Han dengan heran dan bertanya, kamu baru saja dibawa pergi, dan aku mengkhawatirkanmu. Jadi, Wang Han Han menundukkan kepalanya, dia khawatir tentang keselamatan Chen Ping barusan, jadi dia tidak punya banyak makanan. Melihat Wang Han Han seperti itu, Chen Ping merasa sedikit bersalah, dan tersenyum ringan. Pergi, pergi ke warung makan, Chen Ping membawa Wang Han Han keluar. Di luar Sian He Zhuang, Cui Ziyuan dengan hormat membuka pintu mobil untuk Xing Jun, Tuan Xing, masuk ke mobil. Xing Jun melangkah dengan satu kaki, tetapi akhirnya mundur dan berkata, kalian pergi dulu, aku lupa masih ada hal yang harus dihadapi. Xing Jun ingin naik dan bertanya pada Liao Feik Xiong apa yang terjadi, jika tidak berhasil, dia harus mendapatkan uangnya kembali, ada apa dengan General Manager Xing, saya dapat membantu anda menghadapinya. Pada saat ini, Chen Ping berjalan keluar dengan Wang Han Han, dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Ping, kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa menangani urusan Presiden Xing. Cui Ziyuan mendengus dingin, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Xing Jun, Presiden Xing, ada apa, aku bisa membantumu menanganinya, dengan itu. Beberapa urusan pribadiku, kamu pergi dulu. Setelah Xing Jun selesai berbicara, dia melirik Chen Ping dan kembali ke Xian He Zhuang, Chen Ping, bukankah kamu datang sebagai Ben Li? Kalau begitu pergi sekarang, apakah kamu punya Ben Li untuk menjemputmu? Aku belum melihat Ben Li, bisakah kamu meminta temanmu untuk datang dan biarkan aku melihat? Wang Lan Lan tiba-tiba berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi mengejek, Ya, aku juga ingin melihat Ben Li, aku benar-benar ingin tahu seperti apa yang disebut teman Chen Ping ini. Jangan menjadi Ben Li ketika kamu datang, dan naik keledai listrik kecil ketika kamu kembali, semua orang menertawakan Chen Ping, kenapa aku harus membiarkanmu melihat? Chen Ping mencibir, kamu hanya membual, kamu tidak punya teman yang membeli Ben Li, biaya pemaksaan sekarang terlalu rendah, jika pemaksaan melanggar hukum, dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Bahkan jika dia berpura-pura tidak melanggar hukum, dia sudah ditangkap, kamu lupa bahwa Chen Ping baru saja keluar dari penjara, semua orang bernyanyi dan menyerang Chen Ping. Mereka melakukan ini sepenuhnya untuk menyenangkan Cui Ziyuan, saya tahu bahwa Chen Ping keluar dari penjara dan langsung diselingkuhi, dengan kemampuan seperti ini, apa yang Anda sombongkan di depan kami? Melihat semua orang mengatakan ini, Cui Ziyuan langsung membengkak, melupakan rasa sakit di wajahnya barusan, dan mengejek Chen Ping. Wajah Chen Ping tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Melihat Chen Ping akan bergerak, Cui Ziyuan tahu dia takut, jadi dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya dan bersembunyi di belakang Sun Xiaomeng. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Sun Xiaomeng memelototi Chen Ping Dao. Kakak Chen Ping, lupakan saja, Wang Hanhan juga memegang lengan Chen Ping dengan erat. Chen Ping memandang Sun Xiaomeng seperti itu, dan akhirnya meletakkan tangannya. Jika dia dan Sun Xiaomeng terlalu kaku, dan ketika Sun Fuhai berbicara dengan orang tuanya, orang tua pasti akan khawatir, melihat Chen Ping meletakkan tangannya, Cui Ziyuan langsung menegakkan punggungnya lagi, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah Ben Li datang dengan cepat, dan kemudian berhenti dengan mantap di depan semua orang, semua orang tercengang beberapa saat setelah melihat Ben Li ini. Chen Ping juga tertegun sejenak, dia bahkan tidak memikirkan Lin Tianhu, yang telah menunggunya, dan Wang Han Han langsung berteriak gembira setelah melihat Ben Li ini, ini mobilnya, kakak Chen Ping ada di sini di mobil ini. Saya melihat bahwa setelah Ben Li berhenti, seorang pemuda berjas turun dan berjalan di depan Chen Ping, dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, silakan masuk ke dalam mobil. Chen Ping tersenyum sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Tianhu akan mengirim seseorang untuk menjemputnya, sepertinya dia tahu bahwa dia takut orang lain akan mengetahui hubungannya dengan dia. Lagi pula, reputasi Lin Tianhu di Hongcheng tidak terlalu baik. Han Han, ayo masuk ke mobil dan makan di warung makan. Chen Ping berkata ringan kepada Wang Han Han. Wang Han Han tampak terkejut dan mengangguk senang, dia belum pernah naik Ben Li sebelumnya. Ketika dia masuk ke mobil, Chen Ping dengan sengaja menurunkan jendela mobil, menatap semua orang dengan sedikit cibiran di wajahnya dan berkata, aku pergi dulu. Segera, Ben Li menghilang, hanya menyisakan Cui Ziyuan dan sekelompok orang yang berdiri tercengang. Sial, anak ini benar-benar duduk di Ben Li, ini terlalu luar biasa. Bukankah Ben Li ini benar-benar temannya, semua orang tercengang, HMPH, apa yang luar biasa, bukan hanya menyewa Ben Li, bah, Cui Ziyuan meludah dengan keras, lalu masuk ke mobil dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga bubar dengan tergesa-gesa, dan kembali ke rumah masing-masing, di kantor Xian He Zhuang, Xing Jun menemukan Liao Fei Xiong dengan sedikit, sedikit kemarahan di wajahnya. Saudara Xiong, saya selalu mendengar bahwa geng Cilong memiliki aturan ketat dan tidak pernah melewatkan apa yang mereka janjikan, mengapa Chen Ping masih hidup hari ini, dan dia tidak terluka sama sekali. Xing Jun menanyai Liao Fei Xiong, menghadapi pertanyaan Xing Jun, Liao Fei Xiong perlahan bangkit, dan segera setelah berjalan ke Xing Jun, dia menamparkan wajah Xing Jun dengan keras, menjatuhkan Xing Jun langsung ke tanah. Begitu Xing Jun jatuh ke tanah, keempat pria besar itu menancapkan belati di leher Xing Jun, yang membuat Xing Jun sangat takut. Kamu hampir membunuh Lao Su, dan kamu berani meminta Lao Su untuk menanyakan kesalahannya. Jika bukan karena satu jutamu, Lao Su akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Liao Fei Xiong meraung keras pada Xing Jun. Kali ini, Xing Jun hampir bodoh, dia tidak mengerti apa yang salah dengan Liao Fei Xiong dan mengapa dia tiba-tiba marah padanya. Saudara Xiong, aku, aku tidak berani menyakitimu, tetapi masalahnya tidak selesai. Kamu harus memberiku satu juta, kamu tidak bisa. Sebelum kata-kata Xing Jun selesai, belati pria besar itu sedikit dipaksakan, dan leher Xing Jun langsung berdarah. Mengapa kamu berbicara dengan Saudara Xiong? Apakah kamu tidak tahu aturan kami? Tidak mungkin mengambil uang yang ada di tanganmu. Pria besar itu meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Xing Jun yang ketakutan ini, dia merasakan belati dingin di lehernya, dan dia tidak lagi berani mengatakan sepatah katapun, apalagi meminta uang pergi. Masalah hari ini, jika aku mendengar setengah kalimat di mulut orang lain, aku akan membunuhmu. Liao Fei Xiong mengancam Xing Jun lagi pula, meskipun bisnis mereka bukan bisnis yang serius. Ini juga tentang kredibilitas. Jika ini menyebar, siapa yang akan menemukan mereka untuk menangani banyak hal? Jika bukan karena Chen Ping kali ini, Liao Fei Xiong tidak akan seperti ini. Xing Jun dibuang, dan seluruh orang tampak sedikit tersesat. Tidak ada satu juta kerja keras dan serius. Dan pada akhirnya, tidak ada hubungannya dengan Chen Ping, bahkan cedera. Xing Jun merasa terlalu buruk ah! Xing Jun berjalan keluar dari Xian He Zhuang dan berteriak dengan sekuat tenaga, menyadari ketidakpuasannya. Yuhua Street adalah jalan makanan ringan yang terkenal di Hongcheng, sulit untuk melihat satu orang di sini pada siang hari, tetapi pada malam hari, sangat panas di sini, dan ada kedai makanan di kedua sisi jalan. Chen Ping mengikuti Wang Han Han untuk menemukan warung makan dan duduk. Setelah memesan sesuatu yang dia suka, dia menunggu dengan lambat, karena ada begitu banyak orang, butuh waktu lama untuk menunggu. Saudara Chen Ping, Ben Li itu terlalu nyaman untuk diduduki sekarang. Apakah itu benar-benar milik temanmu? Wang Han Han bertanya pada Chen Ping dengan penuh semangat. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu, yang baru saja mengemudi adalah sopir temanku. Chen Ping tidak berbohong, meskipun Lin Tianhu adalah bawahan Chen Ping, dia juga seorang teman. Bisnis apa yang dilakukan temanmu, terlalu kaya. Wang Han Han sangat penasaran, apa sebenarnya yang dilakukan teman Chen Ping ini, aku tidak tahu, itu hanya perdagangan atau sesuatu. Dia masih lajang, tapi dia sedikit lebih tua, atau aku akan memperkenalkannya padamu. Jika Lin Tianhu tidak terlalu tua, bukan tidak mungkin bagi Chen Ping untuk memperkenalkan Lin Tianhu kepada Wang Han Han. Aku tidak menginginkannya, aku ingin mencari saudara Chen Ping sepertimu. Wang Han Han menatap Chen Ping dan berkata dengan cinta di matanya, melihat ini, Chen Ping buru-buru memalingkan wajahnya ke samping, tidak berani menatap mata Wang Han Han. Hidangannya ada di sini, ayo pesan bir, pada saat ini, hidangan yang dipesan datang, dan itu cukup untuk menyelamatkan Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Wang Han Han. Pikiran Wang Han Han terhadapnya begitu mencolok sehingga orang bisa melihatnya, oke, hari ini kita tidak akan pulang jika kita tidak mabuk, Wang Han Han mengangguk senang. Chen Ping memesan dua bungkus bir, lagi pula, Wang Han Han bisa minum satu bungkus sendiri, keduanya mengobrol sambil minum, berbicara tentang masa kecil mereka. Ketika mereka masih remaja, Chen Ping pindah ke Hong Cheng bersama ibunya dari pedesaan, dan keluarga Wang Han Han tinggal di Hong Cheng sejak dia masih kecil. Di masa lalu, komunitas tempat mereka tinggal baik-baik saja, tetapi dengan perkembangan ekonomi yang pesat, hanya dalam beberapa tahun, gedung-gedung tinggi baru terus meningkat, sehingga komunitas Chen Ping menjadi tua dan rusak. Saudara Chen Ping, saya ingat ketika seseorang menggertak saya ketika saya masih kecil, andalah yang membantu saya maju. Saat itu, ketika saya bersembunyi di belakang Anda, saya merasa sangat aman. Wang Han Han mengingat masa kecilnya dan berkata dengan penuh emosi, Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Chen Ping, saya ingat bahwa Anda bahkan mengambil telur untuk saya, dan dikejar dan dipukuli oleh paman Chen, dan Anda bahkan memberi saya permen di rumah. Wang Han Han memiliki lebih banyak kenangan, semua karena kebaikan Chen Ping padanya. Pada saat ini, seorang gadis dengan rambut kuning, sepatu hak tinggi, dan rok satu langkah tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Han Han, kebetulan sekali, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan warung. Gadis berambut kuning itu menepuk bahu Wang Han Han dan berkata. Wang Han Han mendonga dan segera bangkit dan berkata, Wu Yifan, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kapan kamu kembali? Wu Yifan tersenyum canggung, mengapa pergi ke luar negeri? Saya selalu berada di negara itu, dan saya mengatakan bahwa saya berbohong kepada orang tua saya ketika saya pergi ke luar negeri. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Wang Han Han memandang Wu Yifan dan bertanya. Wu Yifan terdiam beberapa saat, dan kemudian dengan malu-malu berkata, saya melakukan hubungan masyarakat. Chen Ping memandang Wu Yifan itu, dan pada pandangan pertama dia menebak apa yang dilakukan Wu Yifan. Itu pasti profesi yang tak terkatakan. Melihat Wu Yifan, Wang Han Han sepertinya telah menebak sesuatu, dan terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa ini? Apakah itu pacarmu? Untuk mengurangi rasa malu, Wu Yifan memandang Chen Ping dan bertanya. Tidak, ini saudaraku Chen Ping. Wang Han Han tersipu ketika mendengar ini, dan buru-buru menjelaskan. Chen Ping bangkit, mengulurkan tangannya ke arah Wu Yifan dan berkata, Halo, nama saya Chen Ping. Halo, nama saya Wu Yifan. Han Han dan saya adalah teman sekelas dan teman sekamar. Wu Yifan mengikuti Chen Ping dan berjabat tangan, tetapi melihat ekspresi Wang Han Han, Wu Yifan tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyukai Chen Ping, tetapi tidak ada hubungan yang jelas. Chen Ping mengundang Wu Yifan untuk duduk dan makan bersama, tetapi Wu Yifan tidak sopan. Han Han, ada reuni kelas besok, maukah kamu pergi? Setelah Wu Yifan duduk, dia bertanya pada Wang Han Han. Reuni teman sekelas, siapa yang melakukannya, sudah dua atau tiga tahun sejak Wang Han Han dan yang lainnya lulus, dan mereka belum pernah mengadakan reuni kelas. Kali ini, reuni kelas tiba-tiba diadakan, dan Wang Han Han merasa sedikit terkejut, apakah tidak ada yang memberitahu Anda? Wu Yifan terkejut, Wang Han Han menggelengkan kepalanya. Wu Yifan menghela nafas dan berkata, tidak heran saya tidak memberitahu Anda, Zhang Miao yang melakukannya, sekarang dia menjadi lebih baik dengan Leng Bing. Mendengar nama Leng Bing, tubuh Wang Han Han tiba-tiba bergetar, dan kemarahan mulai muncul di wajahnya. Chen Ping melihat ekspresi Wang Han Han, jadi dia bertanya pada Wu Yifan, siapa itu Leng Bing? Wu Yifan tidak langsung menjawab Chen Ping, tetapi menatap Wang Han Han, dia hanya akan mengatakannya setelah izin Wang Han Han, Leng Bing adalah mantan pacarku. Wang Han Han menjawab sendiri, apakah itu orang yang menipumu karena uang? Chen Ping tahu bahwa Wang Han Han adalah seorang penari karena dia ditipu oleh mantan pacarnya dan mengambil rentenir untuk melakukan itu. Wang Han Han mengangguk, Han Han, apakah Leng Bing menipumu demi uang? Wu Yifan belum mengetahuinya, jadi dia berkata kepada Wu Yifan dengan heran. Setelah Wu Yifan mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, saya sudah lama berpikir bahwa orang ini bukan orang baik, dan bahwa Zhang Miao, tetapi kami masih di asrama. Dia menargetkan Anda di mana-mana ketika dia di sekolah, dan sekarang dia masih berjalan dengan Leng Bing itu. Bersama-sama, itu jelas menargetkanmu, hanya untuk membiarkan bajingan ini Leng Bing memperlakukan Zhang Miao itu dengan baik. Itu semua di masa lalu, aku tidak ingin ada hubungannya dengan Leng Bing itu lagi, aku tidak akan pergi ke reuni kelas, jangan bilang kamu pernah melihatku. Wang Han Han tidak ingin pergi ke reuni kelas, dan dia tidak ingin Leng Bing tahu bahwa karena dialah Wang Han Han tidak pergi, karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Itu tidak ada artinya, reuni alumni saat ini tidak lebih dari kesempatan untuk pamer kepada para siswa yang berprestasi baik, Wang Han Han tidak ingin pergi, dan Wu Yifan juga tidak ingin pergi. Han Han, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini, biarkan bajingan itu melihat seberapa baik yang kamu lakukan sekarang, Chen Ping membuju Wang Han Han. Kakak Chen Ping, Wang Han Han memandang Chen Ping dengan curiga, tidak mengerti apa maksud Chen Ping, aku akan menemanimu besok, tepat pada waktunya untuk makan. Chen Ping tersenyum tipis, Wang Han Han terkejut, tetapi segera senyum bahagia muncul di wajahnya, Han Han, pacarmu benar, kita semua akan pergi ke sana besok, biarkan bajingan itu melihat seberapa baik keadaanmu sekarang. Melihat ini, Wu Yifan juga membuju Wang Han Han, kali ini, Wang Han Han tidak mengikuti Wu Yifan untuk menjelaskan, tetapi mengangguk, tetapi ketika Chen Ping dan mereka bertiga sedang minum dan mengobrol, seorang pria dengan kepala gemuk dan telinga besar dengan rantai emas datang dan memberi Wu Yifan seteguk kata-kata tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku menghabiskan uang untuk memanggilmu keluar karena aku memintamu untuk menemaniku minum, bukan untuk menemani orang lain, aku sudah memberitahumu bagaimana menemukanmu untuk waktu yang lama tanpa ada yang terlihat. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata dengan mengutuk, melihat ini, Wu Yifan buru-buru bangkit dan berkata dengan rendah hati, kakak gendut, aku bertemu seorang teman, jadi aku mengobrol sebentar, dan aku akan segera pergi bersamamu. Pada saat ini, ketika Wang Han Han melihat Wu Yifan dipukuli, dia segera berdiri dan berkata dengan wajah tidak senang, bagaimana Anda bisa mengulurkan tangan dan memukul seseorang. Bagaimana jika Anda menghabiskan uang, dan itu tidak dijual kepada Anda, Wang Han Han telah bekerja sebagai penari, jadi dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan jika dia menghabiskan sejumlah uang untuk memanggil mereka, itu menjadi milik pribadinya. Ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu melihat Wang Han Han berani berbicara dengannya seperti ini, wajahnya langsung berubah dingin, gadis kecil, kamu tidak kecil, berani berbicara denganku seperti ini, aku pikir kamu cukup tanda, bagaimana kalau tidur dengan saudaramu untuk satu malam? Hanya kalian berdua bersama-sama, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata, bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Wang Han Han, dan dia bahkan tidak menganggap Chen Ping duduk di sampingnya di depan matanya. Kaka gendut, ini temanku, dia tidak masuk akal, aku akan menemanimu malam ini, Wu Yifan buru-buru menghentikan pria berkepala gendut itu dan berkata, sekarang waktunya telah tiba, Wu Yifan tidak takut Wang Han Han dan Chen Ping akan tahu apa yang mereka lakukan, pergi, kamu menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Pria gemuk dengan telinga besar mendorong Wu Yifan pergi dan berkata, melihat ini, Wang Han Han buru-buru mendukung Wu Yifan, dan kemudian memelototi pria gemuk dengan telinga besar. Dia tahu bahwa semakin kamu ketakutan, semakin banyak orang yang melihat, semakin mereka akan bertambah satu inci, jadi Wang Han Han tidak takut sama sekali. Gadis kecil itu sedikit berani, melihat Wang Han Han menatapnya, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar menyeringai dan meraih Wang Han Han terjepit. Wow, tetapi ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu meraih ke arah Wang Han Han, tiba-tiba seorang Chen Ping yang sedang duduk bergerak, dan sebuah botol bir menabrak langsung ke kepala pria itu. Darah mengalir ke kepala pria itu dalam sekejap, dan pria itu tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangan kesakitan, dan berjongkok di tanah. Ketika Wu Yifan melihat bahwa Chen Ping benar-benar melakukan sesuatu pada pria berkepala gendut ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kakak gendut, kamu, kamu baik-baik saja. Wu Yifan buru-buru membantu pria itu berdiri dan bertanya, persetan denganmu. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar mendorong Wu Yifan menjauh, lalu memelototi Chen Ping dan berkata, jika kamu berani memukulku, kamu telah memakan nyali beruang dan macan tutul. Aku akan melakukannya hari ini, membunuhmu. Melihat orang ini masih berani memarahi, Chen Ping segera mengambil botol anggur lagi, sangat ketakutan sehingga pria berkepala gendut itu berlari sangat jauh, dan kemudian berteriak, tunggu aku, nak, aku akan memanggil seseorang. Segera, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar melarikan diri, sementara Chen Ping memandang Wang Han Han dan Wu Yifan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, duduk, ayo lanjutkan makan. Makan apalagi, cepat dan lari, tahukah kamu siapa orang ini, dia menutupi jalan kali ini, dan ada lebih dari selusin orang di bawah komandonya, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Menyusahkan sekarang, sekarang, wajah Wu Yifan penuh dengan kecemasan, seperti semut di panci panas, di mana dia ingin makan, jangan khawatir, kita bisa terus makan, jangan takut padanya. Chen Ping tersenyum ringan, melihat bahwa Chen Ping tidak takut sama sekali, Wu Yifan memandang Wang Han Han dengan aneh dan bertanya, Han Han, apa yang dilakukan pacarmu? Apakah dia memiliki banyak latar belakang? Setelah mengetahui identitas pria itu, Chen Ping tidak takut sama sekali. Menurut Wu Yifan, Chen Ping harus memiliki latar belakang, jika tidak, dia tidak akan begitu acuh tak acuh. Kami bekerja bersama, kami bertetangga sejak kami remaja, kami tidak memiliki latar belakang apapun, Wang Han Han sedikit mengernyit, tidak mungkin, kamu tidak memiliki latar belakang, mengapa kamu tidak takut sama sekali? Wu Yifan tidak percaya, jika itu adalah orang biasa, dia akan ketakutan ketika mendengar identitas pria itu, saya benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun. Saudara Chen Ping, dia baru saja masuk penjara dan baru saja keluar, dari sudut pandang Wang Han Han, pengalaman pemenjaraan Chen Ping harus dianggap sebagai latar belakang, lagi pula, orang biasa agak takut melihat orang yang pernah dipenjara. Tidak heran, saya dulu tinggal di sana, dan sepertinya saya mengenal beberapa orang, tetapi pria gemuk ini bukan hanya seorang gangster yang menutupi jalan, dia adalah anggota Geng Chilong, jadi saya menyarankan Anda untuk membawa Han Han bersamamu. Wu Yifan membujuk Chen Ping, Geng Chilong, Chen Ping merasa sedikit tertarik ketika mendengarnya, mengapa Anda selalu bertemu orang-orang dari Geng Chilong hari ini? Kenapa? Apakah kamu takut, Geng Chilong adalah geng terbesar di Hongcheng? Kamu tahu tiga sekte dan sembilan tingkat itu, tidak mungkin melindungimu, kamu harus membawa Han Han pergi sekarang. Aku akan melihat apakah aku bisa membujuknya, membujuk saudara gendut, masalah besar adalah bahwa Anda tidak butuh uang malam ini. Wu Yifan bermaksud untuk memohon pada pria berkepala gendut itu sendirian. Takut, Chen Ping tertawa, orang-orang dari Geng Chilong takut padaku, mereka akan lari ketika mereka melihatku, takut padamu. Wu Yifan melirik Chen Ping, dan segera berkata dengan marah, aku tidak bercanda denganmu, jika kamu ingin berpura-pura, kamu bisa melakukannya sendiri, tetapi kamu tidak bisa melibatkan Han Han. Wu Yifan berkata, meraih tangan uang Han Han dan berkata, Han Han, ayo pergi, biarkan dia tinggal sendiri dan berpura-pura, lihat pacar seperti apa yang kamu cari. Pada awalnya, Chen Ping membuji uang Han Han untuk berpartisipasi dalam reuni alumni. Wu Yifan masih memiliki perasaan yang baik untuk Chen Ping, tetapi saat ini, tidak ada perasaan yang baik sama sekali. Menurutnya, Chen Ping adalah orang yang hanya berpura-pura kuat, Yifan, saudara Chen Ping bukan tipe orang yang kamu katakan, uang Han Han tidak ingin pergi, tetapi dipaksa pergi oleh Wu Yifan. Han Han, jangan bodoh, kamu tidak bergaul di jalan, kamu tidak tahu kekuatan geng Cilong, di seluruh Hong Cheng, tidak ada orang yang tidak takut dengan geng Cilong. Chen ini Ping telah dipenjara selama beberapa tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Wu Yifan memegang uang Han Han dan tidak melepaskannya, tepat ketika Wu Yifan menarik dengan uang Han Han, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul, dan pria yang memimpin adalah pria gemuk dengan telinga besar, dan pada saat ini kepala pria itu sudah diperban. Melihat pria itu membawa seseorang, Wu Yifan menjadi pucat karena ketakutan, dan melepaskan uang Han Han, merasa sedikit kewalahan, uang Han Han ngeri ketika melihat ada begitu banyak orang di sisi lain, dan semuanya kejam. Hanya Chen Ping yang masih duduk di tempat yang sama dengan tenang, wah, kamu sangat bagus, kamu bahkan tidak lari, aku akan memberitahu kamu seberapa baik aku hari ini. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata, membungkuk dan mengambil sebotol anggur dan melambaikannya ke arah Chen Ping, orang gendut. Melihat ini, Wu Yifan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan pria berkepala gendut itu, kakak gendut tenang, dia sudah menyesalinya sekarang, dan ketika saya memberitahu dia tentang identitas saudara lelaki gendut itu, dia akan ketakutan setengah mati, dan saudara lelaki-elaki gendut itu sedang menonton. Demi wajahku, tolong luangkan dia sekali, aku akan menemani saudara lelaki-elaki gendut itu secara gratis selama beberapa malam di masa depan, dan biarkan dia membayar sejumlah uang untuk menebus kesalahan saudara lelaki gemuk itu. Pria dengan kepala gemuk dan telinga masih ingin menahan, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain bersedia membayar untuk solusinya, dia mengambil kembali botol anggur di tangannya dan bertanya kepada Wu Yifan, berapa yang bisa dia bayar? Kepalaku bukan apa-apa, siapapun bisa melakukannya, Wu Yifan tercengang. Bagaimana dia tahu berapa banyak yang bisa dibayar Chen Ping? Dia hanya bisa melihat Chen Ping dan bertanya, kakak Fat bertanya, berapa banyak uang yang ingin kamu bayarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya dapat memberitahu Anda, jika bukan karena kakak gemuk melihatku wajah, bahkan jika kamu membayar, kakak gemuk akan menghancurkanmu. Wu Yifan menakuti Chen Ping, berharap Chen Ping mau membayar sedikit lebih banyak uang untuk mengirim orang ini pergi dan menyelamatkan dirinya dari rasa sakit daging dan darah. Melihat Wu Yifan menggembar-gemborkan dirinya seperti ini, pria gemuk dengan telinga besar akhirnya tersenyum, apakah nomor ini baik-baik saja? Chen Ping perlahan mengulurkan jari. Kamu ingin mengirimiku 10 ribu dolar? Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, Chen Ping, bagaimana menurutmu? Jika kamu mengalahkan pria gemuk itu, kamu akan membayar 10 ribu yuan untuk mengirim pengemis. Wu Yifan menegur Chen Ping dan mengedipkan mata putus asa pada Chen Ping, aku tidak berbicara tentang 10 ribu yuan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. 100 ribu yuan tidak banyak, kata pria berkepala gendut itu, Wu Yifan juga sedikit dilema saat ini. 100 ribu yuan cukup banyak, melihat Chen Ping seperti ini, dan dia baru saja dibebaskan dari penjara, tidak mungkin memiliki banyak uang. Kakak gendut, lihat dia seperti ini. Aku merasa 100 ribu yuan adalah batasnya, dia baru saja dibebaskan dari penjara, dan diperkirakan dia tidak punya uang. Wu Yifan memohon untuk Chen Ping baru keluar dari penjara, pria berkepala gendut dan bertelinga besar.